Pada saat ini, tiga lelaki tua di samping gemetar, dan wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Ketakutan membanjiri hati mereka bayangan kematian yang mengintai mereka jauh melebihi misi yang telah diberikan oleh Patriark Huyan. Tanpa ragu sedikit pun, ketiga penggarap jiwa baru lahir berbalik dan menggunakan seni melarikan diri terkuat mereka untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Mereka habis-habisan, salah satunya, dari tahap pertengahan Nas Chensol, menghancurkan selip diok berwarna ungu di antara jari-jarinya, menyebabkan cahaya ungu mengelilingi tubuhnya dan kemudian mendorongnya pergi dengan kecepatan eksplosif. Mit Nas Chensol Cultivator lainnya, setelah menyaksikan kegagalan seni pelarian darah Sir Wu, dan bagaimana dia bahkan terluka dengan menggunakannya, tidak berani menggunakan teknik yang sama. Sebaliknya, dia memanfaatkan kekuatan hidup dari Nas Chensol-nya sendiri, mengabaikan fakta bahwa itu mulai layu sebagai akibatnya. Dia menembak dengan kecepatan luar biasa kekejauhan. Penggarap terakhir memiliki basis kultivasi tertinggi dari semuanya, tahap Nas Chensol akhir. Saat dia melarikan diri, dia mengeluarkan kompas Feng Shui mentah dari tasnya yang dia lemparkan ke depannya. Itu segera memancarkan tiga pita cahaya bercahaya yang menusuk ke udara di depan dan kemudian merobek celah. Tanpa melihat ke belakang, dia terjun ke celah itu, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah melarikan diri. Dia sudah benar-benar terguncang dan dipenuhi rasa takut yang luar biasa oleh Meng Hao. Adapun Hu Yan King, dia benar-benar terpana dengan semua yang baru saja terjadi. Tubuhnya gemetar dan napasnya keluar dengan celana compang kemping. Kulit kepalanya mati rasa, dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Melihat Sir Wu meledak menyebabkan wajahnya kehabisan darah, dan keringat dingin keluar dari mana-mana. Meng Hao menjentikan lengan bajunya, menyapu darah yang tersisa dari Sir Wu. Pada saat yang sama, dia menunjuk dengan jari telunjuk kanannya. Seketika, beberapa tetes darah terbang ke arahnya dari masa gore yang terbang ke arah yang berlawanan. Itu membeku di ujung jarinya menjadi setetes darah yang berkilauan. Darah ini adalah darah jantung yang dihasilkan oleh kematian seorang Great Circle Naschen Sol Cultivator. Meng Hao melihat darah sejenak dan kemudian melemparkan tangannya, menyebabkannya terbelah menjadi tiga bagian yang melesat ke arah penggarap yang melarikan diri yang dikelilingi oleh Valetki. Setetes darah berubah menjadi seberkas merah saat ditembakkan di udara. Pada saat yang sama, Meng Hao membuat gerakan menggenggam dengan tangannya. Tombak iblis muncul bersamaan dengan suara melolong yang bersemangat. Seketika, kabut hitam bergolak, dipenuhi dengan wajah ganas. Anehnya, begitu wajah-wajah itu melihat Meng Hao berdiri di sana, mereka mulai gemetar dan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Meng Hao mengangkat tombak dan kemudian melemparkannya ke udara. Seketika, wajah ganas di dalam kabut sekali lagi mulai melolong saat mereka menembak ke arah penggarap yang sedang membakar Naschen Solnya untuk melarikan diri. Setelah melakukan hal-hal ini, Meng Hao memandang ke arah Naschen Sol Cultivator yang baru lahir yang sekarang sudah setengah jalan melalui celah di udara. Celah itu sendiri tampaknya berada di ambang penutupan. Meng Hao menamparkan tasnya, menyebabkan cahaya zamrut muncul. Tiba-tiba, pancing yang terlihat sangat biasa muncul di tangannya. Begitu ia memegang pancing, seluruh aura Meng Hao berubah. Itu menjadi buram, seolah-olah tubuhnya entah bagaimana menyatu dengan udara di sekitarnya. Ketika Hu Yan King memandangnya, dia merasa dingin, seolah-olah dia sedang melihat semacam pemangsa yang tidak berdaya untuk dilawannya. Kecuali, ini bukan predator. Ini adalah kekuatan penghancur dari kekuatan hidup yang setingkat di atasnya, sesuatu yang bisa merenggut nyawanya kapan saja. Tidak mungkin menggambarkan perasaan di hati Hu Yan King dengan sempurna. Dia terengah-engah, dan tubuhnya gemetar. Ketakutan yang dia alami sekarang jauh melebihi ketakutan yang pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Bukan hanya dia yang merasakan ketakutan seperti itu. Dua orang tua yang melarikan diri di pertengahan Naschen Sol juga gemetaran, dan bisa merasakan tekanan yang menimpa mereka yang jauh melebihi level mereka sendiri. Itu dengan cepat menyelimuti seluruh hati dan pikiran mereka. Tubuh mereka bergetar, dan jiwa mereka bergetar. Karma mereka tiba-tiba terlihat. Apa ini? Yang paling ditakuti adalah almarhum Naschen Sol Chultifator yang baru saja melewati celah itu. Meskipun ia berada di sisi lain celah dari mimpi buruk Menghao, di dunia yang berbeda, getaran jiwanya telah mencapai puncak yang intens. Seolah-olah rasa dingin yang luar biasa dan tak tertahankan meledak di sekujur tubuhnya. Apa ini? Ekspresi Menghao tenang saat dia mencengkeram pancing. Dunia tiba-tiba tampak berbeda, tidak berwarna. Namun, cahaya terang berwarna-warni terlihat di atas kepala orang-orang di depannya. Menghao menatap Hu Yan King. Di atas kepala pria itu ada kumpulan benang berwarna cerah, semuanya dikelompokkan menjadi satu. Yang mengejutkan, salah satu utasnya berwarna merah cerah, dan sangat tebal. Itu jelas berbeda dari utas lainnya. Saat ini, tubuh Hu Yan King bergetar hebat. Tatapan dan aura Menghao ribuan kali lebih menakutkan daripada sebelumnya. Penampilannya sebelumnya hanyalah sebuah ancaman, tapi kali ini, Hu Yan King merasa seolah-olah jiwanya semakin dingin. Seolah-olah seluruh hidupnya, semua rahasianya, terlihat jelas oleh Menghao. Baginya, yang harus dilakukan Menghao hanyalah menginginkannya, dan dia akan langsung mati. Dia juga tahu bahwa kematian seperti itu bukanlah kematian biasa, yang memenuhi dirinya dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Seolah-olah, kematian cukup menakutkan seperti itu, tapi mati di tangan Menghao akan jauh lebih menyedihkan dan mengerikan. Ketika Menghao melihat dua lainnya yang melarikan diri di pertengahan penggarap jiwa baru lahir, mereka mengalami perasaan yang sama persis seperti Hu Yan King. Menghao dapat dengan jelas melihat benang berwarna cerah yang menempel di bagian atas kepala mereka. Mereka juga memiliki benang merah yang sangat tebal yang berbeda dari yang lain. Benang tebal itu menyebabkan wajah Menghao berkedip hampir tidak terdeteksi. Jadi ini adalah benang karma, Gumam Menghao. Dia memandang lelaki tua yang gemetaran di sisi lain celah yang menghilang. Dia memiliki lebih banyak benang yang menempel di kepalanya. Sayang sekali, kata Menghao sambil menggelengkan kepalanya. Berdasarkan pemahamanku tentang karma, aku tidak bisa melakukan apa yang Jini Netin lakukan, dan memutuskan karma. Namun, matanya berkilat ganas, dia melambaikan pancing di depannya. Seketika, pancing terbang keluar. Itu bergerak sangat cepat sehingga sepertinya tidak bergerak sama sekali. Itu langsung muncul di depan Naschen Sol Cultivator tua yang gemetaran. Orang tua itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat menakutkan. Orang lain tidak bisa mendengar jeritan mengerikan yang keluar dari mulutnya, tapi Menghao bisa. Menghao melihat garis membungkus orang tua itu. Ketika dia menarik kembali talinya, jiwa pria itu dicabut dari tubuhnya. Naschen Solnya dengan cepat layu, dan tubuhnya menjadi pucat pasis saat dia meninggal. Saat tali pancing kembali ke Menghao, dia mengulurkan tangan dan meraih jiwa, lalu menghancurkannya. Saat jiwa menghilang, pikiran Menghao dipenuhi dengan suara menderu. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia memiliki pemahaman karma yang jauh lebih dalam sekarang, meskipun dia tidak yakin dia bisa menjelaskan dengan tepat bagaimana caranya. Ketika Hu Yanqing melihat semua yang terjadi, dia hanya bisa berteriak ketakutan. Dua Midnaschen Sol Cultivator lainnya gemetar saat mereka melarikan diri dengan gila-gilaan. Catatan dari Ergen hanya 2000 karakter Cina. Ini adalah pembaruan keempat untuk hari ini, dan saya khawatir Anda semua menjadi cemas, jadi saya hanya akan memposting bab ini. Aku akan pergi makan lalu berjalan-jalan santai untuk menjernihkan pikiranku. Kemudian, saya akan terus menulis sisa konten ini. Hari ini di prefektur Mudangjiang sangat dingin. Salju turun dengan lebat dan 3 Celsius. Namun, selanjutnya, tetesan darah yang mengejar-mengejar target mereka. Mereka menikam penggarap, lalu meledak bersama tubuh pria itu. Ada pun penggarap lainnya, meskipun kecepatan luar biasa yang dia pindahkan, dia tidak bisa bergerak lebih cepat dari tombak iblis. Ini bersiul melalui udara dan kemudian menusuk ke dalam dirinya. Seketika, kabut hitam menyelimuti dirinya. Wajah-wajah bersemangat dan ganas menerkam, dan jeritan mengerikan memenuhi udara. Ketika akhirnya memudar, hanya kerangka yang tersisa. Semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya, sejak ketiga pria itu mulai melarikan diri hingga saat mereka semua mati hanya membutuhkan waktu sekitar 10 napas. Meng Hao menyingkirkan pancingnya, lalu berbalik untuk melihat Hu Yan King. Ketika tatapan Meng Hao tertuju padanya, Hu Yan King terjatuh ke belakang, gemetaran. Dia dengan cepat menabrak bagian belakang kursi tandu. Basis kultifasi jiwa baru lahir awal, kata Meng Hao dengan dingin. Sayang sekali, ini sebenarnya adalah basis kultifasi Naschen Sol awal terlemah yang pernah dia lihat. Baiklah, siapa ayahmu? Lanjutnya, ekspresinya sama seperti sebelumnya. Dia sudah lama menjadi dewasa sampai pada titik di mana dia tidak bertindak secara impulsif. Secara alami, dia dapat mengatakan bahwa pria ini memiliki penjaga pemberani berarti dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Selain itu, benang merah tebal yang menempel di kepala orang-orang ini menimbulkan banyak pertanyaan. Selanjutnya, sebelumnya, pria itu telah membuat komentar yang menunjukkan bahwa ayahnya telah memuji formasi mantra dari Naschen Sol Kultifator lingkaran besar itu. Dia telah mengungkapkan informasi secara tidak sengaja di tengah membual dengan arogan. Namun, Meng Hao dengan mudah menyatukan potongan-potongan informasi itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti yang mendasarinya? Hu Yan King menatap kaget. Awalnya, dia berencana untuk menyebarkan informasi tentang ayahnya dalam upaya untuk mengejutkan Meng Hao. Siapa yang pernah membayangkan bahwa Meng Hao benar-benar akan meminta informasi atas inisiatifnya sendiri? Ku, Hu Yan King gelisah dan gemetar. Namun, dia tetap berteriak ayahku adalah Hu Yan Yun Ming, Patriark pemutus roh dari suku pengejar surgawi dari Aliansi Pengadilan Surgawi di Tanah Hitam. Jika kamu berani membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak peduli dari mana asalmu, atau siapa dirimu, jika kamu berani menyakitiku, kamu sudah mati tanpa keraguan. Saat dia mengoceh, kata-kata itu keluar dengan lebih lancar. Inilah yang awalnya dia rencanakan untuk dikatakan kepada Meng Hao. Fakta bahwa Meng Hao telah meminta informasi atas inisiatifnya sendiri telah membuat ritmenya sedikit kacau. Aku tidak punya rencana untuk membunuhmu, kata Meng Hao sambil terkekeh. Kamu boleh pergi. Membunuh beberapa penggarap jiwa yang baru lahir adalah masalah kecil, dan untuk pria ini, Meng Hao tidak berseteru dengannya. Tidak ada gunanya membunuhnya. Selain itu, dia adalah pewaris Patriark pemutus roh. Dia pasti akan dilengkapi dengan benda-benda magis yang menyelamatkan nyawa. Jika Meng Hao benar-benar mencoba membunuhnya, itu tidak hanya merepotkan, tetapi identitasnya sendiri juga pasti akan terdeteksi. Bukannya Meng Hao baru saja memasuki dunia kultifasi. Dia sangat tahu bahwa jika Huyan King meninggal, maka Patriark Huyan akan melacaknya untuk membunuhnya. Meskipun dia mungkin bisa menghindari Patriark Huyan, identitasnya tidak bisa disembunyikan. Ketika itu terjadi, keselamatan seluruh Golden Crow Clan akan berada dalam bahaya, dan Meng Hao tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Itulah alasan asli mengapa dia memilih untuk mengizinkan Sir Wu dan yang lainnya pergi. Sayangnya, Huyan King tidak tahu apa yang terbaik untuk kebaikannya sendiri dan memanfaatkan pengawalnya yang kuat untuk menyerang Meng Hao. Meng Hao dengan cepat membantai mereka, dan sekarang Huyan King ditinggalkan sendirian, dia mungkin akan sedikit lebih berkepala dingin. Bahkan dia tahu bahwa beberapa orang tidak boleh terprovokasi. Meng Hao sampai pada kesimpulan bahwa karena dia tidak membunuh pria itu, dia tidak akan menyimpan dendam lebih lanjut. Huyan King jelas benar-benar terguncang oleh pemandangan sebelumnya. Selain itu, Meng Hao meninggalkan seutas Divine Sense pada Huyan King. Begitu dia kembali ke ayahnya, Patriark Huyan, akal ilahi akan ditemukan dan memberikan penjelasan lengkap. Hanya orang-orang dengan kecerdasan luar biasa yang dapat mencapai titik menjadi Patriark Pemutus Roh. Meng Hao yakin bahwa pria itu akan menerima masalah itu secara diam-diam dan tidak menjadi marah. Kau tidak akan membunuhku, tanya Huyan King, menatap kaget. Tiba-tiba, dia merasa bahwa alasan orang ini tidak akan membunuhnya tidak ada hubungannya dengan rasa takut pada ayahnya, meskipun dia tidak tahu apa alasan sebenarnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengatupkan giginya dan menembak dengan kecepatan tinggi. Saat dia melakukannya, dia mengeluarkan slip giok yang dengan cepat dia gunakan untuk mengirim panggilan ke anggota suku pengejar surgawi lainnya di daerah tersebut. Meng Hao mengabaikan kepergian Huyan King. Dia sekali lagi menyilangkan kakinya dan mulai bermeditasi dengan tenang. Dia telah memutuskan untuk menunggu di sini dengan tenang sebelum bertemu dengan Zixiang untuk pergi ke pesawat abadi Iblis Primordial. Saat dia bermeditasi dan memeriksa tujuh jiwa yang baru lahir, sebuah ide berani tiba-tiba mulai terbentuk di benaknya. Saat ini aku memiliki tujuh Naschen Souls, dan Divine Sense dengan jangkauan 29.999 meter. 30.000 meter adalah jangkauan pemutusan roh. Saya bertanya-tanya apakah ada kemungkinan untuk membentuk Naschen Soul ke-8. Bagaimana dengan sembilan, jika itu terjadi, dan saya memiliki terobosan dalam Divine Sense, saya akan sebanding dengan tahap pemutusan roh. Mungkinkah melakukan itu akan membantu pemahaman saya tentang pemutusan roh? Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Meng Hao mulai sedikit terengah-engah. Matanya tiba-tiba mulai bersinar terang. Namun, setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa kemungkinan seperti itu tidak terlalu realistis. Saya benar-benar perlu memikirkan masalah ini lebih dekat. Setelah saya mencobanya, saya akan memiliki gagasan yang jauh lebih baik tentang seberapa layak itu. Pil pengadaan jiwa satu warna cukup menarik. Berdasarkan pemahamanku tentang legenda, itu seharusnya hanya efektif sekali. Namun, itu jelas berhasil dua kali untuk saya. Dia telah memikirkan masalah ini sebelumnya, dan telah memikirkan beberapa kemungkinan penjelasan. Sebenarnya, fondasi yang dia bangun kemungkinan besar akan menjadi hal yang langka bahkan di zaman kuno. Dia telah mencapai tingkat ke-13 dari kondensasi ki, telah membentuk fondasi sempurna dengan 10 pilar dao, mencapai lingkaran besar inti emas sempurna, dan telah berhasil menggabungkan 5 elemen. Meskipun Anda tidak bisa mengatakan itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, itu tidak jauh. Selain itu, tiga obat ajaib yang luar biasa juga langka. Bahkan di zaman kuno, hanya sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk mengkonsumsi bahkan salah satunya. Sejauh pil pengadaan jiwa satu warna berjalan, mengkonsumsi dua tidak akan jauh berbeda dari mengkonsumsi satu. Hanya dengan mengkonsumsi dalam jumlah besar barulah efek kumulatifnya terlihat. Penggarap kuno tidak akan memiliki cara untuk menjadi boros, jadi secara alami berasumsi bahwa itu hanya akan efektif jika dikonsumsi sekali. Itu tentu saja pemahaman mereka. Dengan demikian, munculnya legenda. Meng Hao terus duduk di sana, melamun. Hu Yan King melarikan diri selama beberapa hari tanpa henti. Saat ini, dia telah menerima balasan dari beberapa anggota suku pengejar surgawi, yang sekarang sedang melaju ke arahnya. Mereka harus tiba dalam jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Pada titik ini, Hu Yan King akhirnya bisa bernapas lega. Sekarang dia tahu Meng Hao benar-benar akan membiarkannya pergi, dia memikirkan kembali ketakutan Meng Hao, dan tertawa getir. Teror besar yang dia alami telah membuatnya sedikit tercerahkan. Dia merasakan sentuhan kebencian, tapi mengingat teror yang Meng Hao, dia menarik napas lega. Sebaiknya lupakan saja, pikirnya. Sejujurnya, akulah yang memprovokasi dia. Dia mungkin rela membiarkanku pergi, tapi jika aku tetap bertindak seperti sebelumnya, akhirnya aku akan bertemu dengan seseorang yang akan membunuhku. Bahkan jika ayahku membalas dendam setelah itu, itu tidak akan membantuku sama sekali. Seluruh pengalaman ini akan menjadi titik balik utama dalam kehidupan Hu Yan King. Mulai sekarang, aku tidak akan seperti itu lagi. Aku akan menjadi terkenal. Matanya dipenuhi dengan cahaya keras kepala saat dia membuat keputusan. Setelah dia kembali ke tribe, dia akan segera pergi ke meditasi terpencil. Dia akan mengubah kepribadiannya yang arogan, dan akan memfokuskan segalanya untuk meningkatkan basis kultifasinya. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mengalami teror seperti itu lagi di masa depan. Namun, bahkan saat Hu Yan King bergumam pada dirinya sendiri dan membuat keputusan, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Wajahnya berkedip saat dia berputar. Apa yang dia lihat di belakangnya adalah seorang pemuda berjubah hitam. Begitu Hu Yan King melihat wajahnya, dan niat membunuh di matanya, dia hanya bisa terbata-bata kamu, kamu bilang kamu akan membiarkanku pergi. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, pemuda berjubah hitam itu mencengkeram leher Hu Yan King dan kemudian menghancurkannya dengan kejam. Suara retak bisa terdengar. Mata Hu Yan King melebar dan dipenuhi dengan penyesalan yang tak tergoyahkan, serta kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa dia diberitahu bahwa dia akan dibebaskan, hanya untuk kemudian dilacak dan diserang seperti ini. Dia tidak mengerti mengapa harta penyelamat yang diberikan ayahnya tidak aktif. Saat matanya menjadi redup, kematian mendekat dan lampu mulai memudar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang di depannya ini berbeda dari penggarap yang menakutkan sebelumnya. Dia terlihat sama, tetapi sebenarnya, ada perbedaan. Namun, dia tidak bisa menyuarakan pikiran-pikiran itu. Sebuah ledakan terdengar saat tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum, dan matanya dipenuhi cahaya merah. Tepat ketika dia hendak pergi, laut valet di bawahnya tiba-tiba melonjak dengan gelombang besar. Dia mendengar raungan kemarahan yang jauh datang dari dalam air laut. Sialan, sejauh ini dan dia masih bisa merasakan sesuatu. Tanda tanya. Jadi, dia berada di tengah-tengah transmigrasi iblis tadi. Wajah pemuda itu jatuh, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Tubuhnya tiba-tiba menghilang. Namun, pada saat dia menghilang, tiga hari perjalanan jauhnya, Menghau duduk bersila di permukaan laut, amarahnya membara. Dia tiba-tiba melesat ke udara, kekuatan sebuah batu meledak di dalam dirinya. Dia terbang ke depan dengan kecepatan luar biasa. Ledakan sonic membelah udara saat dia menembak ke arah pemuda berjubah hitam. Kamu berani mencoba menjebakku. Suara Menghau sepertinya terdengar dari laut falet itu sendiri. Itu meraung seperti guntur yang mengejutkan, menyebabkan wajah pemuda berjubah hitam itu langsung jatuh. Dia berbalik dan berubah menjadi garis hitam yang melesat ke kejauhan. Jika saya tahu dia bisa mendeteksi saya, saya akan menahan lebih lama, kata pemuda berjubah hitam melalui gigi terkatuk. Sial aku menyianyiakan kesempatan. Sekarang dia tahu tentang saya lebih awal dari yang diharapkan. Wajahnya berkedip saat dia mendorong ke depan dengan semua kecepatan yang mungkin. Ini tidak lain adalah kultifator kelelawar hitam berbentuk manusia. Bertahun-tahun yang lalu, dia heran dengan kehendak transmigrasi iblis Menghau dan telah melarikan diri. Kemudian, setelah merasakan bahwa Menghau telah kembali, dengan cerdik tidak melakukan apapun untuk menarik perhatiannya. Ia tahu bahwa hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk merebut pedang roh sejati dari Menghau akan sulit. Oleh karena itu, telah diputuskan untuk memanfaatkan satu orang untuk menyingkirkan orang lain. Hasilnya adalah kematian Huyang King. Meskipun dia mendeteksiku rencanaku masih berhasil. Patriark Huyang pasti akan merasakan kematian putranya. Mata pemuda berjubah hitam itu berkilau saat dia mendorong ke depan lebih cepat. Bahkan saat dia melarikan diri, wajah Menghau menjadi sangat suram. Kekuatan batu meledak di sekelilingnya, berubah menjadi kecepatan luar biasa. Ledakan sonic terus bergema saat dia melesat ke depan menuju lokasi pemuda berjubah hitam. Alasan mengapa dia bisa mengunci lokasi spesifik seperti itu ada hubungannya dengan Laut Valet, serta, untayan perasaan ilahi yang dia tinggalkan di Huyang King. Tidak peduli pemuda berjubah hitam itu cukup jauh dia masih berada tepat di depan mata Menghau. Siapa orang ini? Pikir Menghau? Wajahnya gelap. Kenapa dia sangat mirip denganku? Sepertinya dia tidak menyamar. Sepertinya itu adalah penampilan aslinya. Menghau menghabiskan lebih banyak waktu untuk menganalisis pemuda itu menggunakan kekuatan teknik penempatannya. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, matanya membelalak. Kelelawar hitam. Meskipun Black Bad telah banyak berubah dari sebelumnya, masih ada branding samar di atasnya, ditempatkan di sana oleh Menghau bertahun-tahun yang lalu, dan tidak mungkin dihapus. Mata Menghau berkilauan dengan niat membunuh. Membunuh Huyang King jelas merupakan upaya bermuka botak untuk menjebaknya, dan akan sulit dijelaskan. Itu semua tergantung pada bagaimana Patriark Huyang memilih untuk bereaksi. Wajah Menghau menjadi gelap, dan matanya dipenuhi tekat. Dia memilih untuk tidak berusaha lagi memikirkan situasi dengan Huyang King. Sebaliknya, dia memusatkan semua niat membunuhnya pada pemuda berjubah hitam itu. Jarak antara mereka berdua semakin pendek. Kecepatan Menghau tampak tanpa batas. Pemuda berjubah hitam juga sangat cepat, meskipun ia tidak mungkin dibandingkan dengan Menghau. Aku harus mengubah rencanaku, dia pikir. Aku tidak bisa tinggal di Gurun Barat lagi. Bagaimanapun, meskipun dia mengetahui rencanaku untuk menjebaknya, dia tetap tidak akan bisa mengejarku untuk hari lain, tidak peduli seberapa cepat dia. Suatu hari dari sekarang, saya tidak akan berada di Gurun Barat lagi. Di tengah ngebut, pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti di tempatnya. Dia melihat sekeliling, senyum dingin di wajahnya saat dia menghitung sesuatu di tangan kanannya. Seharusnya di dekat sini, saya menemukan celah teleportasi yang mengarah ke Laut Bimasakti di daerah ini bertahun-tahun yang lalu. Bahkan jika itu bergerak sedikit, itu tidak akan terlalu jauh. Tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia mulai mencari di sekitarnya. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dua batang dupa, matanya dipenuhi dengan ekspresi bahagia. Dia berhenti di udara untuk melakukan mantra dengan dua tangan, lalu menunjuk lurus ke depan. Seketika, udara di depannya dipenuhi dengan riak yang menyebar berlapis-lapis untuk mengungkapkan keretakan abu-abu yang redup. Keretakan itu tampaknya bukan sesuatu yang luar biasa. Itu tampaknya disegel meskipun terlihat. Itu berkedip seolah-olah tidak stabil. Sialan, celahnya hampir menghilang. Saya perlu waktu untuk menstabilkannya sebelum masuk. Jika saya ingat dengan benar, ada tiga celah teleportasi seperti ini di Gurun Barat. Yang terdekat berikutnya adalah sekitar tujuh hari lagi. Tidak ada cukup waktu. Wajah pemuda berjubah hitam itu berkedip dan dia menggertakkan giginya. Menurut perhitungannya, Meng Hao tidak akan bisa mengejarnya dalam sehari. Untuk memperbaiki keretakan ini akan memakan waktu sekitar sepuluh jam. Matanya berkedip-kedip, pemuda berjubah hitam itu langsung duduk bersila di samping celah. Dia memuntahkan darah berwarna biru yang dia gunakan untuk mencap keretakan. Darah berubah menjadi simbol magis, yang, ketika mendarat di celah, menyatu ke dalamnya dan mulai memperbaikinya. Meng Hao melesat di atas permukaan Laut Valet. Begitu dia merasakan bahwa targetnya telah berhenti bergerak, dia tidak bisa menahan cemberut. Mata Meng Hao berbinar saat dia menyadari bahwa area di sekitar pemuda berjubah hitam itu mengandung kekuatan teleportasi. Kecuali jika sesuatu terjadi, portal teleportasi akan segera terbuka di area tersebut. Anima kedua, Ledakan. Dua dari Naschen Sols Meng Hao bergabung bersama, menyebabkan kecakapan pertempurannya melonjak, dan tubuhnya tumbuh lebih kuat. Kekuatan dari dua Naschen Sol lingkaran besar menyebabkan kecepatannya menjadi dua kali lipat. Kecepatan seperti itu, dikombinasikan dengan kekuatan angin rok, menyebabkan Meng Hao bergerak dengan kecepatan yang dramatis. Anima ketiga, Anima keempat, Anima kelima. Meng Hao meraung di udara dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia pergi lebih cepat, tubuhnya tumbuh lebih kuat, dan kekuatan pertempurannya mendekati puncaknya. Kombinasi dari lima elemen dibuat sehingga jarak tiga hari sebelumnya antara dia dan pemuda berjubah hitam kini berkurang menjadi hanya 14 jam. Itu tidak cukup baik untuk Meng Hao. Setiap saat yang berlalu adalah saat di mana buruannya bisa kabur. Mata Meng Hao berkilat dingin dengan niat membunuh saat dia memasuki Anima ke-6. Menderu terdengar saat tubuh Meng Hao melebar lagi. Kehebatan pertempuran dari 32 lingkaran besar Naschen Sols melonjak melewatinya, dan kecepatannya meledak, berlipat ganda lagi. Retak bisa terdengar saat udara di sekitarnya hancur. Kecepatan dia bergerak tak terlukiskan. Dalam sekejap mata, dia berada puluhan ribu meter jauhnya. Sampai sekarang, dia hanya berjarak sekitar 6 jam dari targetnya. Aku masih bisa lebih cepat. Anima ke-7 Dengan lambayan tangan, dia memasuki Anima ke-7. Seketika, penampilannya menjadi iblis abadi. Dia sekarang memiliki kecakapan pertempuran dari 64 lingkaran besar Naschen Sols. Sekali lagi, kecepatannya meningkat eksplosif. Kecepatan Anima ke-7 mendekati tahap pemutus roh. Setelah hanya 2 jam berlalu, Meng Hao tampaknya hampir berteleportasi melintasi Laut Valet Gurun Barat. Tiba-tiba, dia muncul di wilayah pemuda berjubah hitam. Pada saat dia tiba, pemuda berjubah hitam itu baru menyelesaikan sekitar 20% dari perbaikan yang diperlukan pada celah teleportasi. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu seperti angin yang menjerit. Laut Valet di bawah meraung dan mulai berputar menjadi pusaran. Rasa krisis maut yang intens tiba-tiba memenuhi pemuda itu, dan jantungnya mulai berpacu ketakutan. Bahkan tidak meluangkan waktu untuk melihat ke belakang, dia menghilang saat dia melesat kekejauhan. Siapa yang mengejarku? Jangan bilang itu Patriark Huyan. Mustahil. Ketika saya membunuh Huyan King, saya menggunakan teknik pembatasan waktu kuno. Patriark Huyan tidak akan mendeteksi kematian putranya selama 2 hari lagi. Hati pemuda berjubah hitam itu bergetar dan wajahnya jatuh. Angin kencang berteriak ke arahnya dari belakang dengan kecepatan yang mengejutkan. Gemuruh memenuhi langit dan bumi. Di dalam angin ada sosok tinggi yang tampak seperti iblis abadi. Dia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, dan berada di atas pemuda berjubah hitam dalam sekejap mata. Rambut di tubuh pemuda berjubah hitam berdiri tegak saat dia melihat ke belakang. Matanya melebar, dan wajah muram terlihat tercermin di pupilnya, bersama dengan kepalan tangan yang masuk. Setelah melihat wajah Meng Hao, pemuda berjubah hitam itu memekik tidak mungkin. Bam! Tinju Meng Hao menghantam perut pemuda itu. Itu adalah pukulan yang disampaikan ketika di anima ketujuh, didukung oleh kecakapan pertempuran dari 64 nascen sol selingkaran besar. Kekuatan meledak melalui tubuh pemuda berjubah hitam. Raungan besar terangkat ke udara. Darah menyembur dari mulut pemuda itu, dan tubuhnya mulai hancur berantakan. Perutnya benar-benar ambruk, berubah menjadi gumpalan daging berdarah. Seluruh orangnya terlempar ke belakang, dan terus-menerus memuntahkan banyak darah. Ekspresinya adalah salah satu keheranan dan ketidakpercayaan, dan wajahnya pucat pasi. Kekuatan yang dia rasakan di Meng Hao adalah kekuatan yang bisa memusnahkan apapun. Itu adalah aura menakutkan yang tak terlukiskan yang menyebabkan dia gemetar ketakutan yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin, jalang. Kata Meng Hao, tubuhnya berkedip-kedip muncul di depan pemuda berjubah hitam. Kamu berani menjebaku, tangan kanannya mengepal lagi. Dor, pemuda berjubah hitam mengeluarkan jeritan mengerikan saat dia sekali lagi dikirim jatuh ke belakang. Kali ini, perutnya benar-benar meledak, merobek bagian bawah tubuhnya, menyekannya dalam kabut darah. Satu-satunya yang tersisa adalah tubuh bagian atasnya. Tiba-tiba, punggungnya robek, dan dua sayap kelelawar besar terbentang. Mereka hampir kabur saat dia menembak dengan kecepatan tinggi. Mau lari, dengus Meng Hao, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang intens saat dia terus berada di dalam anima ketujuh. Suara dengusan menyebabkan kelelawar hitam berubah menjadi pemuda berjubah hitam untuk batuk lebih banyak darah. Tiba-tiba, Meng Hao menghilang, hanya untuk langsung muncul di belakangnya. Hatinya bergetar saat Meng Hao mengulurkan tangan untuk meraihnya. Pemuda berjubah hitam itu menjerit sengsara. Dia tidak berbalik, melainkan dikontrak sayapnya dalam upaya untuk memblokir tangan Meng Hao. Niat membunuh berkilauan di mata Meng Hao saat dia dengan santai meraih kedua sayapnya dan kemudian menariknya dengan keras. Ceritan mengerikan bisa terdengar saat kedua sayapnya benar-benar terlepas dari tubuhnya. Darah mengucur dari mulut pemuda itu. Dia tiba-tiba melintas, muncul kembali di kejauhan. Bagian bawah tubuhnya telah robek, bersama dengan sayapnya. Dia berada dalam situasi yang mengerikan. Namun, pada titik inilah di dalam mata kirinya tiba-tiba muncul gambar mayat. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Katanya, wajahnya pucat. Ini tidak mungkin. Bahkan saat dia berbicara, dia melakukan gerakan mantra. Tiba-tiba, gambar hantu muncul di sekelilingnya. Meng Hao menjentikan tangannya untuk membuang kedua sayapnya, lalu menatap dingin ke arah pemuda berjubah hitam itu. Kamu orang menyebalkan pengkhianat, kata Meng Hao. Aku membantumu membuka segel dirimu tahun itu, memberimu kekuatan untuk pulih. Terlepas dari semua itu, kamu masih mencoba menyakitiku secara diam-diam. Dengan itu, Meng Hao meledak ke depan. Dia bergerak sangat cepat sehingga Anda bahkan tidak bisa melihatnya. Satu-satunya hal yang terlihat adalah pemuda berjubah hitam itu jatuh ke belakang lagi. Tidak masalah bahwa kelelawar hitam adalah sesuatu dari zaman kuno. Di depan anima ketujuh Meng Hao, itu sama sekali tidak mampu melakukan serangan balik. Saat mundur, tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping, berubah menjadi ribuan kelelawar. Kelelawar langsung tersebar ke segala arah mundur. Meng Hao saat ini dikonsumsi dengan keinginan untuk membunuh. Dia mendengus dingin dan kemudian melambaikan tangan kanannya. Tombak iblis muncul di depannya. Dia menamparnya, mengirimkan kekuatan dari basis kultifasinya meledak di dalam. Tombak itu langsung meledak. Kabut hitam yang dihasilkan meluas, dipenuhi dengan wajah ganas yang tak terhitung banyaknya yang melesat ke arah kelelawar yang melarikan diri dan mulai memakannya. Dalam sekejap mata, jeritan sengsara yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Setelah hanya beberapa saat, hanya ada beberapa ratus kelelawar yang tersisa dari ribuan kelompok aslinya. Kelelawar yang tersisa dengan cepat terbentuk kembali. Sebuah pop terdengar saat mereka berubah kembali menjadi bentuk fisik. Kali ini, itu tidak terlihat seperti pemuda berjubah hitam, melainkan kelelawar hitam yang sangat besar. Mata kelelawar hitam dipenuhi teror. Begitu muncul, ia mencoba melarikan diri. Tetapi Menghau melesat ke depan, muncul tepat di depannya. Kelelawar hitam menjerit putus asa saat Menghau mengangkat tangannya dan menekan satu jari ke dahinya. Kekuatan pemusnahan meledak, itu seperti riak kehancuran berlapis yang menyapu tubuh kelelawar hitam. Boom terdengar tanpa henti saat kelelawar hitam menjerit. Tubuhnya langsung meledak menjadi kabut darah yang menyebar ke segala arah. Hanya kepala yang tersisa, yang diambil Menghau dan dimasukkan ke dalam tasnya. Setelah kematian terjadi, lingkungan sekitar perlahan menjadi sunyi dan damai. Sementara itu, hampir satu tahun perjalanan jauhnya di wilayah Western Desert North, jauh di dasar laut, sesosok mayat duduk bersilah. Setengah dari tubuhnya adalah manusia, setengah lainnya, seperti binatang buas. Ini adalah makhluk dari mana Menghau memperoleh pedang kayu ketiga di Tanah Suci Dewa Gagak bertahun-tahun yang lalu. Itu juga makhluk yang sama yang diserap pemuda berjubah hitam ke mata kirinya dan kemudian ditekan. Namun, sekarang, mayat itu tampak berbeda dari sebelumnya. Ia memiliki sayap kelelawar yang mencuat dari punggungnya. Itu duduk tak bergerak di dasar laut, tak bernyawa, dipenuhi aura kematian yang sangat mirip dengan laut valet di sekitarnya. Tiba-tiba, mata kosong mayat itu mulai bersinar terang. Cahaya itu semakin jelas terlihat saat aura kehidupan tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Suara retak bisa terdengar saat tiba-tiba menggerakkan lehernya. Bibir busuknya tiba-tiba membentuk senyuman dingin. Petit Cultivator, kata mayat itu dengan suara serak. Dia pikir dia pintar dan lihai, tapi dibandingkan dengan roh sepertiku, dia bukan apa-apa. Pada saat dia mengucapkan selamat atas kemenangannya, saya berhasil menyelinap keluar seperti jangkrik yang melepaskan kulitnya. Tapi dia benar-benar kuat. Syukurlah, saya siap dua kali lipat dengan tubuh kedua yang sangat realistis. Bahkan kehendak tubuh itu sebenarnya tidak menyadari bahwa diri saya yang sebenarnya telah disiapkan dua kali lipat. Sayang sekali itu benar-benar terbunuh. Namun, itu juga hal yang baik. Karena dia berpikir bahwa saya telah binasa, saya dapat menonton secara diam-diam untuk melihat konflik apa yang berkembang antara dia dan Patriark Huyang. Saat bangau dan kerang berkelahi, nelayanlah yang diuntungkan. Dan aku adalah nelayannya. Senyum mayat itu semakin dingin dan suram. Mayat ini adalah kelelawar hitam yang sebenarnya. Bahkan saat ia duduk di dasar laut, Meng Hao kembali ke lokasi di mana ia telah membunuh pemuda berjubah hitam, mengerutkan kening. Semuanya terjadi terlalu lancar, hampir seperti air yang dituangkan ke selokan. Sepertinya tidak ada yang terjadi sama sekali. Kedalaman dasar kultivasi Meng Hao membuat semuanya sangat sederhana. Namun, Meng Hao masih merasa ada yang tidak beres. Bergumam pada dirinya sendiri, matanya berkedip saat dia mengeluarkan pancing jiklan. Begitu dia menyentuh batang itu, cahaya aneh berkedip di matanya. Dia menyaksikan potongan-potongan daging dan darah yang berserakan, sisa-sisa kelelawar hitam, tiba-tiba berhenti bergerak. Pada setiap potongan daging atau darah, benang karma bisa terlihat. Yang mengejutkan, hampir semua benang karma mengarah ke arah yang sama. Mata Meng Hao bersinar dalam konsentrasi. Keinginannya mulai mengikuti benang karma di udara hingga tenggelam ke Laut Valet. Mereka melanjutkan ke utara, ke dasar laut, di mana dia akhirnya melihat mayat dengan senyum muramnya. Begitu tatapannya tertuju pada mayat itu, wajahnya berkedip dan mendongat dengan tak percaya. Pada saat yang sama, kehendak Meng Hao menghilang dari benang karma. Dia kembali ke keadaan normalnya dan menyingkirkan pancing, wajahnya sangat gelap. Jadi, sesuatu telah terjadi. Katanya, melihat ke arah wilayah gurun barat utara, niat membunuh berkelap-kelip di matanya. Kembali ke utara, mata kelelawar hitam bersinar dengan cahaya misterius, dan ekspresinya ketakutan, lalu curiga. Akhirnya, itu menjadi lebih suram dari sebelumnya. Saya tidak boleh meremehkan orang ini. Metode apa yang dia gunakan untuk menemukanku dengan mudah. Itu memberi saya perasaan yang sangat aneh. Itu bangkit berdiri sambil berpikir, lalu melesat keluar dari dalam Laut Valet. Tidak masalah. Saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku harus bersembunyi di Laut Bima Sakti. Meng Hao ini terlalu aneh. Tubuhnya berkedip saat terbang ke kejauhan. Perjalanan setahun, Meng Hao mengambil nafas dalam-dalam dan kemudian perlahan tenggelam kembali ke Laut Valet. Dia duduk bersila di dasar laut, matanya bersinar dengan keinginan kuat untuk membunuh. Aku mungkin jauh, tapi aku masih punya cara untuk membunuhmu. Dia menutup matanya. Saat itu juga, dia mengirimkan keinginannya untuk bergabung dengan Laut Valet. Sampai sekarang, Meng Hao sedang menjelma ke Laut Valet dengan cara yang sangat mirip dengan apa yang terjadi ketika dia berada di tengah-tengah transmigrasi iblis. Kali ini, dia pada dasarnya terjaga, jadi dia tidak akan kehilangan dirinya sendiri. Karena itu, bagaimanapun, dia tidak akan mampu menggunakan kekuatan penuh dari Laut Valet. Seketika di mana keinginan Meng Hao menyatu dengan Laut Valet, seluruh lautan langsung bergejolak dengan gelombang besar dan gemuruh memenuhi udara. Di wilayah gurun barat utara, mayat itu melaju kencang. Tiba-tiba, garis-garis darah muncul di tubuhnya. Di bawah, Laut Valet meraung dan berubah menjadi pusaran air. Wajah mayat itu langsung jatuh. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang kuat terdengar dari dalam pusaran air. Anda ingin menjebak Meng Hao dan bebas dari hukuman. Saya kira tidak demikian. Suara itu menjadi raungan seperti guntur, menyebabkan wajah mayat semakin jatuh. Butuh nafas dalam-dalam. Setelah berhenti sejenak, itu melesat secepat mungkin. Saat ia melarikan diri, air di permukaan Laut Valet di wilayah gurun barat utara mulai membeku bersama. Sebuah tangan raksasa tiba-tiba mulai terulur dari perairan yang dalam. Tangan terangkat ke arah mayat yang melarikan diri. Begitu tangan itu menyentuh mayat itu, mayat itu membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata yang aneh dan rumit. Kata-kata itu berubah menjadi kekuatan yang tampaknya berasal dari dunia yang berbeda, penuh dengan kekunoan kuno. Ledakan Kekuatan ledakan dari kata-kata itu menyebabkan riak mengelilingi mayat itu. Di dalam riak-riak itu dapat dilihat refleksi dari dunia kuno yang telah ada dalam jumlah tak terbatas di masa lalu. Pemandangannya tidak jelas, tetapi suara gemuruh memenuhi udara. Tangan Valet si runtuh. Namun, aura mayat itu jelas telah melemah. Tanpa ragu-ragu, itu melesat dengan kecepatan tinggi. Namun, bahkan saat itu terjadi, delapan tangan besar lainnya tiba-tiba mulai terangkat dari laut, terulur ke arah mayat yang melarikan diri untuk meraihnya. Bum naik ke langit dan bergema melintasi perairan laut. Mayat itu, wajahnya dipenuhi keheranan, memuntahkan ki kehidupan. Itu melakukan mantra dua tangan, menyebabkan kekuatan begelombang muncul, beberapa jenis teknik magis yang belum pernah dilihat Meng Hao sebelumnya. Itu terbentuk dari banyak simbol magis yang aneh, yang masing-masing tampak berdenyut dengan kekuatan unik yang tidak mampu dilawan oleh Laut Valet. Turun di Laut Valet, Meng Hao mendengus dingin. Bahkan ketika mayat kelelawar hitam, semakin lemah dan semakin lemah, sebuah wajah besar tiba-tiba mulai menonjol keluar dari permukaan laut. Wajah itu tidak lain adalah wajah Meng Hao. Meng Hao mungkin telah tenggelam di dasar laut, tetapi keinginannya terlibat dalam pertempuran sengit dengan mayat kelelawar hitam. Sementara itu, di tanah hitam, di lembah pegunungan yang dipenuhi bunga persik, terdapat gerbang kuil yang sangat besar dari suku pengejar surgawi. Lembah itu dipenuhi dengan kicau burung dan aroma bunga yang indah. Itu seperti dunia dewa. Di satu pavilion ada dua pria parubaya. Yang satu duduk bermeditasi, yang lain berdiri. Satu mengenakan jubah hitam, yang lain putih. Namun, fitur wajah mereka persis sama. Pria berjubah putih itu duduk bersila dalam meditasi, tidak bergerak. Sepertinya kehendaknya menyatu selamanya ke dunia. Kecuali terjadi peristiwa mengejutkan yang mengguncang seluruh suku pengejar surgawi, dia akan tetap di sana, tidak bangun. Dia benar-benar tenggelam dalam meditasi terpencil, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menstabilkan dirinya sendiri setelah memutus roh pertamanya dan memulihkan kerusakan pada tubuhnya. Secara umum, urusan sehari-hari ditangani oleh klon ilahinya, yang tentu saja adalah pria berjubah hitam yang berdiri di seberangnya. Wajah pria berjubah hitam itu sangat muram saat dia melihat ke bawah keselip batu giok yang dia pegang di tangannya. Matanya memancarkan kesedihan, dan kemudian keganasan yang mengjulang tinggi. Seseorang berani membunuh putra satu-satunya. Dia agak sombong, dan sering memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Tapi dia adalah putraku satu-satunya, satu-satunya putra Huyan Yunming. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menegurnya, apalagi membunuhnya. Pria berjubah putih yang duduk di sana dalam meditasi tidak lain adalah ayah Huyan King, satu-satunya penggarap pemutus roh dari suku pengejar surgawi, Patriark Huyan. Pria berjubah hitam, klon ilahi, juga merupakan sosok tembus pandang yang dikirim Huyan Yunming setelah Meng Hao tahun itu untuk merampas roh iblis darinya. Jika seseorang memotong barisan Huyan Yunming, maka aku akan memusnahkan seluruh klannya. Pria berjubah hitam menjentikan lengan bajunya dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di udara di atas tanah hitam. Tubuhnya berkedip, dan dia berada di luar benteng Black Gate. Yang mengejutkan, dia menggunakan teleportasi yang lebih besar lagi, dan sekarang berada di udara di atas Laut Valet. Divine Sense-nya melesat keluar, menyapu daerah itu, mencari lokasi di mana Huyan King telah dibunuh, serta orang yang membunuhnya. Beberapa jam kemudian, dia menemukan lokasinya. Saat dia melayang di sana sambil merenung di udara, wajahnya menjadi semakin suram. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan kehidupan Huyan King berubah menjadi abu. Saat serpihan abu melayang keluar untuk memenuhi area tersebut, mereka mulai bersinar. Lampu yang bersinar lembut mulai saling mengunci, berubah menjadi layar. Terlihat di layar tidak lain adalah pemuda berjubah hitam. Patriark Huyan menatap layar yang terbentuk dari debu batu giyok, dan matanya mulai bersinar terang. Ada sesuatu tentang orang yang digambarkan yang tampak akrab. Dia mempelajari wajahnya sejenak, lalu auranya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Itu dia, kuno suci totemik dari suku gagak emas. Dia memiliki roh iblis kedua yang saya kejar, hanya untuk dihentikan oleh wanita aneh itu. Dia meninggalkanku tanpa pilihan selain melarikan diri. Dia berpikir sejenak sebelum matanya tiba-tiba berbinar dan dia menekan kesedihan di hatinya. Dia tiba-tiba menyadari beberapa hal aneh. Sebelum Kinger meninggal, tidak ada harta penyelamat yang kuberikan padanya yang diaktifkan. Itu hal aneh pertama. Selain itu, dia jelas meninggal sehari yang lalu. Namun, ada sesuatu yang sengaja mencegah saya mendeteksi kematian sampai sekarang. Gambar ini sangat jelas, seolah-olah orang ini dengan sengaja memastikan bahwa Kinger akan mengingat wajahnya. Setelah berpikir sejenak, Patriark Huyan mulai merapal mantra dengan tangan kanannya. Setelah beberapa saat berlalu, dia mendongat dan kemudian menghilang. Tidak lama kemudian dia muncul kembali di lokasi di mana Meng Hao telah menghancurkan Sir Wu dan yang lainnya. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati untuk beberapa saat sebelum matanya mulai bersinar dengan niat membunuh. Wu Hui meninggal di sini, juga yang lainnya jelas. Mereka dibunuh oleh seorang kultifator dari lingkaran besar tahap Naschen Sol. Kehebatan pertempurannya luar biasa. Namun, Kinger terbunuh di lokasi yang berbeda. Patriark Huyan telah hidup selama bertahun-tahun, dan licik seperti rubah. Jika dia tidak sangat cerdas, dia tidak akan pernah bisa mencapai posisi termasyur sebagai Patriark suku. Berdasarkan petunjuk-petunjuk itu, dia langsung bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Jelas baginya bahwa Great Circle Naschen Sol Cultifator hanya membunuh orang-orang di lokasi ini. Setelah itu, dia mengizinkan Huyan King pergi. Mari kita periksa penampilan orang yang membunuh Wu Hui dan yang lainnya, dan semuanya akan menjadi sangat jelas. Patriark Huyan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan udara beriak. Beberapa saat kemudian, layar lain muncul, di mana terlihat gambar Meng Hao membunuh Wu Hui. Meskipun gambarnya tidak terlalu jelas, Patriark Huyan mengenali Meng Hao sekilas. Pada saat yang sama, dia bisa melihat beberapa perbedaan antara Meng Hao dan pemuda berjubah hitam. Jadi, bukan totemik suci kuno dari klan Gagak Emas yang membunuh Kinger. Sekarang setelah dia memahami hal ini, Patriark Huyan berbalik dan mengirim Divine Sandsnya menembak ke segala arah melintasi Laut Valet. Sayangnya, dia tidak mampu merasakan Meng Hao turun di dasar laut, juga tidak bisa mendeteksi pertempuran yang terjadi setahun perjalanan jauhnya di wilayah Gurun Barat Utara. Setelah mencari di area terdekat, Patriark Huyan menyerah. Dengan wajah Muram, dia mulai terbang kembali ke tanah hitam. Meskipun Meng Hao ini bukan pelaku sebenarnya, fakta bahwa dia dijebak oleh orang aneh itu menunjukkan bahwa mereka berdua memiliki semacam hubungan. Jika saya tidak dapat melacak pembunuh yang sebenarnya, maka saya harus menemukan Meng Hao. Saya akan menggunakan pencarian jiwa padanya untuk menemukan identitas si pembunuh. Itulah cara mengatasi masalah ini. Adapun Meng Hao, tidak perlu pergi mencarinya. Saya bisa memaksanya menjadi anak yang baik dan keluar. Apakah dia hidup melalui pencarian jiwa atau tidak tidak ada hubungannya denganku. Dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya sendiri. Mata Patriark Huyan berkedip dengan niat membunuh. Rencananya untuk memaksa Meng Hao menunjukkan wajahnya sederhana saja, dia hanya akan memberi tekanan pada klan gagak emas. Dengan harum dingin, Patriark Huyan berbalik tubuhnya berkedip saat dia menembak ke arah Black Lens. Sementara itu, raungan menggelegar memenuhi udara di Western Desert North Region. Wajah Meng Hao terangkat dari air. Matanya bersinar dengan cahaya terang saat dia menatap lekat-lekat pada mayat yang melayang di udara. Segera, wajah yang agak kabur itu benar-benar muncul dari air. Di bawahnya ada kolom air yang sangat besar yang melonjak ke arah mayat itu, yang tidak mampu menghindarinya. Kolom air langsung menyelimuti mayat itu. Ada ledakan, dan kemudian suara letupan terdengar dari dalam tubuh. Mata mayat itu berkedip cerah. Tiba-tiba menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui menyebabkan tubuhnya secara mengejutkan dikelilingi oleh delapan simbol magis berkilauan yang menolak manifestasi dari Laut Valet. Setelah selang waktu empat atau lima nafas, air mengalir kembali ke laut. Dengan gemetar, mayat itu memuntahkan seteguk besar kehidupan Ki. Tubuhnya mulai hancur berantakan. Salah satu kakinya langsung berubah menjadi abu. Ekspresinya ganas saat berbalik dan melesat ke kejauhan. Surat wasiat Meng Hao terkunci di mayat itu. Jika dirinya yang sebenarnya ada di sini, maka mayat itu tidak akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Saat ini, keinginannya menyatu dengan Laut Valet. Namun, karena dia belum menyelesaikan transmigrasi iblis yang akan mengakibatkan dia kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya, maka kekuatan pertempuran yang bisa dia gunakan tidak cukup untuk menahan mayat itu. Jika kamu ingin pergi, kamu harus membayar harganya. Wajah Meng Hao sekali lagi muncul di permukaan air. Mata wajah itu berkedip-kedip, lalu menutup, dan tiba-tiba seluruh wajah itu menghilang. Pada saat yang sama, tetesan air laut ungu mulai naik ke udara. Suara Meng Hao kemudian terdengar, penuh dengan niat membunuh Blue Tracing. Air dalam jumlah besar melonjak, menutupi langit saat melesat ke arah mayat. Mata mayat melebar dan segera mulai melakukan gerakan mantra. Simbol magis mengalir keluar dari tubuhnya, berputar keluar untuk memenuhi air laut yang masuk. Boom yang luar biasa bergema. Mayat itu jatuh kembali, memuntahkan seteguk kehidupan Ki. Pada akhirnya, air laut menyebar, dan mayat itu menghela nafas panjang. Itu baru saja akan terus melarikan diri ke kejauhan ketika tiba-tiba, tinju raksasa keluar dari dalam laut. Masa air sebelumnya telah menyembunyikan kehadirannya, sehingga saat bergerak dengan kecepatan luar biasa, mayat itu langsung kewalahan. Suara retak bisa terdengar, dan mayat itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Saat jatuh ke belakang, kakinya yang lain meledak, memaksanya melarikan diri hanya dengan setengah tubuh. Sayangnya, saat hendak pergi, gelombang besar muncul di depannya. Air laut kemudian membeku bersama menjadi kepala yang sangat besar. Fitur wajah kepala ini tidak lain adalah milik Meng Hao. Ini bukan hanya wajah, tapi kepala penuh, lebarnya 3000 meter. Itu muncul dari kedalaman laut untuk menghalangi jalan mayat kelelawar hitam. Sialan, jantung mayat kelelawar hitam benar-benar terguncang, dan kulit kepalanya mati rasa. Itu mulai bergetar saat berbalik dan mengubah arah. Sekarang benar-benar takut pada Meng Hao. Kembali ketika direncanakan untuk menjebaknya, bagaimana mungkin membayangkan bahwa bahkan dipersiapkan dua kali lipat, masih tidak berdaya untuk mencegah Meng Hao membunuhnya. Nyatanya, Meng Hao bahkan tidak ada di sini secara langsung. Dengan hanya menggabungkan keinginannya ke Laut Valet, dia masih bisa mendorong kelelawar hitam ke dalam situasi yang sulit ini. Karena itu, ia merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap Meng Hao. Bahkan sebelum ia dapat menggunakan kemampuan ilahi apapun, suara gemuruh terdengar saat laut tiba-tiba mulai bergolak. Dua lengan raksasa yang terdiri dari air laut dalam jumlah besar muncul dari dalam pusaran air yang tak terbatas. Kedua lengan bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan saat mereka tiba-tiba bertepuk tangan ke arah mayat kelelawar hitam. Masing-masing tangan yang melaju kencang ini panjangnya beberapa ratus meter, dan menendang angin kencang, bersamaan dengan ombak yang dahsyat. Seolah-olah seluruh area disegel. Mayat kelelawar hitam dilanda teror. Bayangan kematian tampak mengjulang di dalam hatinya. Di saat krisis yang parah ini, mayat kelelawar hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya ke belakang dan menjerit sedih. Roh sejati kelelawar asura. Tiba-tiba, sinar hitam keluar dari dahinya. Begitu sinar itu muncul, semuanya mulai bergetar. Laut valet berguncang, dan sesuatu seperti gambar hantu dari seluruh dunia tiba-tiba muncul. Sebuah kekuatan yang sepertinya berasal dari aura dunia lain langsung menyembur keluar dari dahi mayat kelelawar hitam. Sementara itu di langit berbintang di luar planet South Heaven ada sebuah altar yang sangat besar. Altar telah berputar-putar di sekitar surga selatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Ini adalah yang paling misterius di planet South Heaven. Dice Penganugerahan Keabadian Satu, kumpulan besar nama yang diukir pada Dice Penganugerahan Keabadian tiba-tiba mulai berkedip dengan cahaya yang bersinar. Aura kuno terbangun. Gemuruh suara kuno, yang diisi dengan tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba terdengar. Kehendak roh sejati, tubuh yang diaktualisasikan di surga selatan. Jadi, pedang pembunuh abadi roh sejati pasti telah muncul di dunia. Mengenai apakah saya seorang dewa palsu atau tidak, saya seharusnya bisa mengetahuinya setelah menerima tusukan dari pedang itu. Sementara itu, di Gurun Barat, kelelawar hitam mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. Sinar hitam yang memancar dari dahinya berangsur-angsur meluas, menyelimuti seluruh kepalanya, tampaknya semakin lemah seperti itu. Pada saat yang sama kedua lengan air laut semakin dekat. Dua tangan raksasa menamparkan mayat kelelawar hitam. Ledakan besar bisa terdengar. Gempa susulan yang intens menyebar, menyebabkan kedua tangan itu hancur berkeping-keping, bersama dengan lengannya. Air mengalir kembali ke laut. Kepala Menghao, yang tampak hampir mengeluarkan darah dari lubangnya, juga hancur. Bersamaan dengan itu, mayat kelelawar hitam benar-benar meledak, kecuali kepalanya. Kepalanya terus memancarkan cahaya hitam saat melesat seperti meteor. Ceritan melengking dan penuh kebencian bisa terdengar saat menghilang. Begitu menghilang, gelombang besar di permukaan laut meredah. Semuanya kembali normal. Menghao mencabut surat wasiatnya dari Laut Valet. Kembali ke lokasi di mana dirinya yang sebenarnya duduk bersila dalam meditasi, sebuah getaran tiba-tiba mengalir di sekujur tubuhnya. Wajahnya pucat pasih saat dia mundur dari anima ketujuh ke anima pertama. Matanya terbuka. Sayang sekali aku tidak bisa sepenuhnya menghancurkan benda iblis itu. Jika diri saya yang sebenarnya ada di sana, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Yang telah dikatakan, itu terluka parah. Ini akan memakan waktu cukup lama untuk pulih. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membunuhnya. Matanya bersinar dengan cahaya terang, dan rahangnya ditetapkan dengan tekat. Kekuatan apa yang digunakan pada akhirnya? Itu sangat aneh. Tenggelam dalam pikiran, dia melihat ke bawah ketasnya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa salah satu pedang pembunuh abadi miliknya dipenuhi dengan kerinduan yang kuat dan gemetar. Mungkin aku bisa mendapatkan jawaban tentang pedang kayu dari kelelawar hitam itu. Menghao melonjak dan hendak muncul dari laut ketika tiba-tiba, matanya membelalak dan dia tenggelam kembali. Tanpa ragu, dia menyatukan keinginannya ke Laut Valet, menyembunyikan dirinya. Pada saat inilah sense ilahi kuno dari jauh di surga tiba-tiba mulai menyapu gurun barat. Tampaknya sedang mencari sesuatu, tapi untungnya terhalang oleh Laut Valet. Karena Menghao saat ini bergabung dengan Laut Valet dan juga tersembunyi di dalamnya, Divine Sense pemberani lewat dan tidak mendeteksinya. Sebaliknya, itu mulai bergerak ke arah Black Bat melarikan diri. Kekuatan Divine Sense mengingatkan Menghao dari delapan dewa yang dia lihat di luar Realm of the Bridge Ruins tahun itu. Apa yang dicarinya? Pikirnya, matanya berkilauan. Dia tidak pergi, melainkan duduk di sana selama beberapa hari lagi. Selama waktu itu, Divine Sense muncul tiga kali lagi jelas itu sedang mencari sesuatu. Namun, setelah beberapa hari berlalu, itu benar-benar menghilang. Menghao menunggu lebih lama lagi. Ketika dia yakin bahwa Divine Sense benar-benar hilang, dia melesat keluar dari laut untuk berdiri di permukaannya. Pada titik ini, dia memiliki perasaan samar bahwa Divine Sense dari surga telah mencari pedang pembunuh abadi. Menghao perlahan meraih untuk menamparkan tasnya. Seketika, sebuah kepala muncul di tangannya. Ini adalah kepala pemuda berjubah hitam dari kelelawar hitam. Meskipun, pada titik ini sebenarnya tidak terlihat seperti manusia, melainkan lebih mirip kelelawar. Matanya kosong, tapi masih ada sedikit teror dan keputusasaan yang terlihat di dalamnya. Siapapun yang melihatnya pasti akan memiliki reaksi kekerasan yang tak terlukiskan. Menghao sengaja mempertahankan kepala untuk tujuan menyelesaikan perselisihan yang tidak perlu. Kematian Huyan King telah dilakukan oleh kelelawar hitam dengan maksud khusus untuk menjebaknya. Menghao tidak tahu apakah Patriark Huyan akan mampu memilah-milah petunjuk. Oleh karena itu, ia menjaga kepala untuk dapat menjawab setiap pertanyaan. Tubuhnya berputar, berkedip-kedip saat dia menuju ke salah satu dari sepuluh kota pos terdepan di Western Desert Valley Sea yang dia sadari ketika kesadarannya menyatu dengan laut. Yang terdekat adalah pos ketujuh. Semua pos terdepan dijaga oleh penggarap tanah hitam. Jelas, satu-satunya orang yang memiliki sumber daya untuk membangun pos-pos yang mengjulang tinggi seperti ini akan didukung oleh Aliansi Pengadilan Surgawi. Aku akan mengantarkan kepalanya ke sana. Pasti akan ada orang yang kemudian dapat mengirimkannya ke Patriark Huyan. Menghao bergerak dengan kecepatan tinggi selama tiga hari. Pada saat itulah di kejauhan dia melihat kumpulan apa yang tampak seperti kapal udara mengambang di atas air, diikat menjadi satu untuk membentuk poster depan yang kasar. Ada beberapa bangunan kayu yang dibangun di atasnya, dan tampaknya lebih dari seribu penggarap. Keriuhan suara dan percakapan bergema di seberang perairan, membuat seluruh pemandangan menjadi sangat hidup. Ada beberapa penggarap yang berpatroli di sekeliling dengan ekspresi dingin. Mereka mengenakan jubah hitam yang disulam dengan hiasan kupu-kupu yang beterbangan di lapisan awan. Ini tentu saja para penjaga kota. Penggarap sering terlibat dalam perdagangan di sini. Kekuatan di Tanah Hitam berencana menggunakan pos-poster depan ini sebagai fondasi untuk membangun ratusan lokasi serupa lagi di tahun-tahun mendatang. Tentu saja ada formasi mantra yang melindungi poster depan dari Divine Sense. Kecuali Meng Hao melewati anima pertama, dia akan mengalami kesulitan untuk memperluas Divine Sense di dalamnya. Meng Hao mendekati kota sekitar tengah hari. Pendekatannya langsung menarik perhatian para penggarap di poster depan, terutama penjaga kota, yang matanya terbelalak. Lingkaran besar basis kultivasi jiwa baru lahir Meng Hao langsung membuat mereka waspada. Mereka tidak melakukan apapun untuk menghalangi jalannya, malah membiarkannya memasuki kota tanpa halangan. Begitu dia memasuki kota, Meng Hao bisa merasakan kekuatan formasi mantra menyapu dirinya, seperti Divine Sense. Itu menutupi seluruh tubuhnya, lalu tiba-tiba berhenti, seolah bersiap untuk menguncinya di tempat sehingga dia tidak bisa bergerak. Ekspresi Meng Hao sama seperti biasanya. Dia datang untuk aliansi pengadilan surgawi. Jika orang-orang di sini mencarinya secara khusus, maka itu berarti sebagai tanggapan atas kematian Huyan King, Patriark Huyan telah membuat persiapan lanjutan. Itu juga berarti diatau identitas Meng Hao. Jika tidak ada yang secara khusus mencarinya, maka itu akan memberikan beberapa makanan tambahan untuk dipikirkan. Bahkan ketika Meng Hao tiba, dua lelaki tua duduk bermeditasi di pesawat yang sangat mewah di antara banyak pesawat yang membentuk poster depan. Salah satu pria mengenakan jubah merah panjang, dan berada di tahap akhir Nas Chen Sol. Pria tua lain di sebelahnya mengenakan gaun hitam-hitam, dan memiliki beberapa tato totem berwarna cerah di wajahnya. Matanya tertutup, dan dia memancarkan fluktuasi basis kultivasi jiwa baru lahir yang mendekati lingkaran besar, tetapi masih agak jauh. Kedua pria ini adalah pakar terkuat yang dikirim ke lokasi ini oleh aliansi pengadilan surgawi. Begitu Meng Hao menginjakan kaki ke poster depan, layar yang berkedip-kedip tiba-tiba muncul di depan kedua lelaki tua itu. Mereka berdua membuka mata untuk melihat layar, lalu mereka melihat Meng Hao. Di layar, Meng Hao dikelilingi oleh lampu merah yang berdenyut. Lampu tidak datang dari Meng Hao, melainkan, formasi mantra pos itu. Mereka menandai lokasinya. Level merah pada daftar buronan. Orang ini, itu dia. Itulah orang yang secara pribadi dimasukkan Patriark Huyan ke dalam daftar orang yang dicari beberapa hari yang lalu. Mata kedua lelaki tua itu melebar saat mereka saling memandang. Keduanya memiliki ekspresi konsentrasi dan perhatian. Saya ingat bahwa menurut informasi pada daftar orang yang dicari, Jika Anda memberitahu Patriark Huyan, Anda dapat memperoleh item magis yang dibuat secara pribadi olehnya. Dan jika Anda menangkap orang ini hidup-hidup, maka Patriark Huyan akan berhutang budi. Api antisipasi membakar mata kedua pria itu. Mereka berdua jelas memikirkan hal yang sama. Mereka saling memandang sejenak, dan wajah mereka dipenuhi dengan tekat. Sebagai penggarap, mereka tidak takut akan bahaya. Apa yang mereka takutkan adalah kurangnya keberanian untuk menghadapi bahaya. Lagi pula, hadiah besar datang hanya dari menghadapi bahaya besar. Menghasilkan hutang pribadi dari spirit suffering patriarch pasti layak menghadapi bahaya dalam situasi ini. Meskipun penggarap ini tampaknya memiliki basis budidaya aneh yang berada di lingkaran besar tahap jiwa baru lahir, mereka memiliki kerjasama dengan penggarap jiwa baru lahir lainnya, ditambah formasi mantra. Itu bukan tugas yang mustahil. Aktifkan formasi mantra. Semua penggarap jiwa yang baru lahir, waktunya telah tiba untuk bergerak. Hampir pada saat yang sama di mana semua penggarap jiwa baru lahir di pos ketujuh menerima pesan dari dua orang tua, Meng Hao sedang berjalan melewati kerumunan di tengah pos terdepan. Dia melihat sekeliling pada semua hirup pikuk, agak kesurupan. Sekarang dia memikirkannya, dia baru saja muncul dari lebih dari seratus tahun meditasi terpencil. Lebih dari seratus tahun, dia mendesah pelan, kenangan perlahan membanjiri seperti air pasang. Tiba-tiba, dia mengingat semua wajah familiar yang dia lihat saat dia menyatu dengan Laut Valet. Dia memikirkan tetesan air mata itu. Dipenuhi dengan kesedihan, dia berjalan melewati pos terdepan sampai dia mendekati ujungnya. Pada titik inilah dia tiba-tiba berhenti di tempat dan melihat ke atas. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari seratus tahun, getaran kemarahan mengalir di sekujur tubuhnya. Di depannya, tergantung di rak ada lebih dari lima puluh orang. Lebih dari lima puluh orang. Banyak yang terengah-engah dan diambang kematian. Namun, setengahnya benar-benar mati. Mayat mereka tergantung di sana, terkena unsur-unsur, dikelilingi oleh aura kematian. Tubuh mereka dipenuhi luka dan memar. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak siksaan yang telah mereka alami. Mereka yang belum mati memasang ekspresi kosong, seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang sangat jauh. Tak satupun dari mereka mengeluarkan ratapan atau jeritan. Mereka semua tetap diam. Salah satunya adalah seorang wanita tua. Wajahnya keriput, tubuhnya layu dan ditutupi bekas bulu mata, rambutnya putih bersih. Dia jelas dalam kesulitan yang sangat parah. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda bisa tahu bahwa ketika wanita ini masih muda, dia cantik. Dia menatap kekejauhan, matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Sulit mengatakan apa yang dia pikirkan. Namun, hatinya jelas terbakar dengan kekuatan hidup yang terus membara. Seolah-olah hatinya mengamuk dengan kebencian yang luar biasa. Suara menderu memenuhi pikiran Meng Hao, dan rasa dingin yang intens dan belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi wajahnya, yang tidak pernah muncul selama lebih dari 100 tahun. Bahkan ketika menghadapi kelelawar hitam, kemarahan Meng Hao tidak seberapa dibandingkan dengan perasaan yang dia alami sekarang. Tubuhnya gemetar saat amarahnya mulai mencapai puncaknya, tempat di mana dia tidak bisa mengendalikannya. Rasa dingin mulai memancar dari dirinya dalam denyut nadi. Es muncul di papan kayu di bawah kakinya, dan gelombang besar mulai menggulung permukaan laut valet di luar poster depan. Otaknya tiba-tiba dipenuhi dengan kenangan masa lalu. Senior, ini kakak perempuanku, Wu Ling. Jika kamu berani menipu adik laki-lakiku, maka aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Senior, aku, Wu Ling, bersedia melakukan apa saja untuk adik laki-lakiku, apa saja. Aku bahkan bisa menjadi, suara yang bergema di benaknya sepertinya berubah menjadi wanita tua di depannya. Dia dulu hanyalah seorang gadis muda. Perjalanan waktu, bagaimanapun, telah mengubah kecantikannya menjadi kuno. Meng Hao hampir tidak bisa mengenali wanita tua ini tidak lain adalah Wu Ling. Adapun orang lain yang tergantung di rak, Meng Hao mengenali empat atau lima dari mereka. Mereka tidak lain adalah, anggota suku gagak emas. Saat Meng Hao melihat anggota suku gagak emas, beberapa penggarap di sekitarnya menyaksikan dan menghela nafas. Mereka melirik anggota suku gagak emas yang digantung dan berbicara tentang mereka dengan suara rendah. Ada anggota klan naga hitam gagak emas yang tergantung di sepuluh poster depan. Mereka seharusnya tidak memprovokasi suku pengejar surgawi dan Patriark Huyan. Yang sebenarnya harus disalahkan adalah bekas suci kuno totemik mereka. Dia benar-benar membunuh putra satu-satunya Patriark Huyan. Itu terlalu banyak provokasi. Semua kekuatan di tanah hitam benar-benar tercengang ketika itu terjadi. Hehehe. Kumpulan mayat dan kultifator yang setengah mati ini semua untuk memaksa totemik suci kuno suku tumbuh emas tua untuk menunjukkan wajahnya. Jika saya ingat dengan benar, namanya Meng Hao, kan? Aku bahkan mendengar bahwa suku pengejar surgawi membuat pengumuman bahwa setiap hari Meng Hao tidak muncul, suku pengejar surgawi akan membunuh seratus anggota suku gagak emas. Kata-kata itu menusuk hati Meng Hao seperti pisau tajam. Hatinya terasa seperti dirobek terbuka. Wajahnya putih-pucat, dan es di bawah kakinya semakin tebal. Nafasnya datang dengan tikaman tajam, dan matanya dipenuhi dengan pembuluh darah dan cahaya merah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Patriark Huyan akan benar-benar melakukan sesuatu yang tidak berperasaan. Perbuatan seperti itu menunjukkan bahwa dia benar-benar mengabaikan Meng Hao. Ini adalah tindakan seseorang yang merasa dirinya berada dalam posisi yang sangat superior. Meskipun dia tahu bahwa kejahatan itu tidak dilakukan oleh Meng Hao, dia tetap menyeretnya ke dalam masalah ini. Suku gagak emas. Deru Laut Falet semakin kuat. Beberapa penggarap melihat dengan takjub. Ada juga beberapa orang yang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Meng Hao. Di antara kelompok lima puluh yang tergantung di rak, Wuling tiba-tiba merasakan sesuatu. Dengan susah payah, dia menoleh dan menatap Meng Hao. Begitu dia melihatnya, ekspresi kaget memenuhi wajahnya. Perlahan, senyum mengembang. Meng Hao menatapnya, ekspresinya bersalah. Tapi sebagian besar, kemarahan yang tak tertandingi. Sampai saat ini, percakapan hening di daerah itu telah terganggu oleh gejolak Laut Falet. Namun, ada dua kalimat yang terngiang di telinga Meng Hao. Klan Naga Hitam Gagak Emas benar-benar terpecah karena masalah ini. Suku Naga Hitam mengambil kesempatan untuk sekali lagi berdiri sendiri. Suku Gagak Emas nyaris berhasil lolos dari malapetaka total. Saya mendengar bahwa suku pengejar surgawi benar-benar berperang dengan mereka, dan perang masih berkecamuk bahkan saat kita berbicara. Tidak ada pemenang yang jelas saat ini, tetapi baru-baru ini, suku pengejar surgawi berhasil menangkap sekitar 500 anggota suku Gagak Emas. Namun, suku Gagak Emas masih luar biasa. Mereka bahkan lebih kuat dari yang diantisipasi suku pengejar surgawi. Suku pengejar surgawi telah menderita cukup banyak korban, dan akhirnya mengerahkan seluruh suku mereka untuk berperang. Setelah mendengar kata-kata ini, Laut Valet yang menderu di luar poster depan tiba-tiba meledak. Rasa dingin di bawah kaki Meng Hao menyapu ke segala arah, menutupi seluruh poster depan. Semuanya telah berubah. Tubuh Meng Hao gemetar dan pikirannya dipenuhi raungan. Kemarahan yang intens meledak dari dalam hatinya. Suku pengejar surgawi, Huyan Yunming, dasar bodoh. Laut Valet meraung dan hawa dingin menyebar ke segala arah, menyebabkan sesuatu yang tampak seperti kepingan salju muncul di udara. Di dalam poster depan, semua penggarap tidak mampu mencegah getaran melewati tubuh mereka. Ada pun yang dekat Meng Hao, mereka mulai gemetar saat mereka melihat ke arah Meng Hao. Sosok muncul, mengelilingi Meng Hao, Sembilan Nas Chen Soul Cultivator. Dua ahli tua yang bertanggung jawab atas poster depan juga muncul, melayang di udara. Selanjutnya, formasi mantra di poster depan diaktifkan sepenuhnya. Suara menderu bergema saat seluruh area diselimuti tekanan besar yang terus-menerus menekan Meng Hao. Meng Hao, kata lelaki tua berjubah hitam itu, kamu dengan kejam membantai anggota konklaf dari aliansi pengadilan surgawi. Sekarang Anda berani menunjukkan wajah Anda di poster depan ini. Kami datang ke sini hari ini untuk mengambil kepalamu. Bahkan saat suaranya bergema di kota, lusinan anggota aliansi muncul di area tersebut. Mereka duduk bersilah, mempertahankan rotasi formasi mantra. Mata Meng Hao berwarna merah cerah, dan jantungnya berlumuran darah. Dia tidak membunuh Hu Yan King sebenarnya, dalam upaya untuk mencegah kesalahpahaman, dia memusnahkan kelelawar hitam dan membawa kepalanya untuk memberikan penjelasan. Dia hanya tidak percaya bahwa Patriark Hu Yan, dengan tingkat basis kultivasi dan kekuatan wawasannya, tidak akan bisa membaca petunjuk seputar kematian Hu Yan King. Sekarang dia bisa melihat dengan jelas bahwa Hu Yan yang terkutuk itu tidak berniat mendiskusikan masalah secara rasional. Patriark Hu Yan, karena kau sangat ingin menyeretku ke masalah ini, maka lanjutkan dan pertimbangkan Hu Yan King telah dibunuh oleh Meng Hao. Mengatur rahangnya dengan tekat, dia menamparkan tas pegangannya untuk menghasilkan kepala kelelawar hitam. Sebelumnya, dia memandang kepala sebagai semua bukti yang diperlukan untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Sekarang, dia hanya melambaikan tangannya, menyebabkannya meledak menjadi abu. Saat kepala berubah menjadi abu, niat membunuh di mata Meng Hao meledak ke ketinggian yang luar biasa. Auranya tiba-tiba menjadi sedingin es sampai tingkat yang mengejutkan. Suku pengejar surgawi, Selama aku, Meng Hao, masih hidup di bumi ini, aku akan menghapus sukumu dan semua garis keturunanmu. Dengan itu, Meng Hao melambaikan lengan bajunya, menyebabkan angin kencang bertiup. Itu menyapu lusinan anggota suku gagak emas dari rak dan kemudian menyimpannya di tanah. Setelah itu, angin berubah menjadi kekuatan hidup, yang menyehatkan Wu Ling dan yang lainnya, memulihkan kesehatan mereka. Ada pun anggota suku yang mati, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mereka sekarang. Termasuk Wu Ling, ada empat atau lima anggota asli Crow Divinity Tree Bay yang telah melakukan perjalanan panjang dengan Meng Hao. Ketika mereka melihat Meng Hao, tubuh mereka bergetar dan mata mereka dipenuhi dengan semangat dan tekat yang kuat. Mereka segera berlutut dan bersujud ke Meng Hao. Dengan suara terkeras yang bisa mereka kerahkan, mereka berteriak, melepaskan semua tekanan dan harapan yang ada di dalam hati mereka. Salam, kuno suci. Anggota suku lainnya adalah orang-orang yang lahir dalam 100 tahun terakhir. Mereka belum pernah melihat Meng Hao sebelumnya, tetapi mereka telah melihat patungnya. Sekarang setelah mereka dapat secara pribadi melihat anggota paling senior dari tribe ini, mereka mulai gemetar. Wajah mereka pucat, mereka mengabaikan keadaan tubuh mereka yang melemah untuk berlutut dan bersujud. Mereka pun berteriak, Salam, kuno suci. Suara mereka bergema ke segala arah. Ketika Anda menambahkan kata-kata yang diucapkan oleh lelaki tua berjubah hitam, yang nadanya terdengar seolah-olah dia sedang menghadapi musuh Bebu Yutan, penggarap lainnya di poster depan ketujuh merasakan hati mereka bergetar. Mata mereka melebar saat mereka melihat Meng Hao. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka semua telah mendengar legenda tentang Meng Hao selama seratus tahun terakhir. Tanpa satu pengecualian pun, legenda berbicara tentang bagaimana Meng Hao sendirian memimpin sukunya keluar dari wilayah gurun barat utara. Itu benar-benar Meng Hao. Orang kuno suci totemik dari suku gagak emas. Jadi, itu dia. Saat aura Meng Hao mengepul, dan penggarap di sekitarnya mengenali siapa dia, tangisan alarm bisa terdengar. Wajah sembilan penggarap jiwa yang baru lahir dari aliansi pengadilan surgawi, serta dua lelaki tua itu, langsung berubah. Mereka mengatupkan gigi dan menyerang, menembak langsung ke arah Meng Hao. Pada saat yang sama, kekuatan menderu formasi mantra turun ke Meng Hao. Itu seperti semacam tekanan kuat yang menyebabkan basis kultivasi melemah, membatasi dia ke tahap pertengahan Nas Chainsol. Ini adalah kekuatan penuh dari formasi mantra yang telah dibangun oleh Spirit Saffering Patriarch dari Heavenly Court Alliance. Kekuatannya luar biasa. Jika tidak, itu tidak akan dipasang sebagai senjata pamungkas dari poster depan. Bahkan seseorang dari lingkaran besar tahap Nas Chainsol akan sangat dilemahkan oleh tekanan kuat dari formasi mantra. Itu juga kekuatan luar biasa yang menyebabkan dua lelaki tua yang ditempatkan di sini sangat percaya diri untuk bisa melawan Meng Hao. Pada saat yang sama kekuatan formasi mantra turun, sebelas Nas Chainsol Cultivator muncul di dekat Meng Hao, penuh dengan niat membunuh. Semburan warna cemerlang dapat dilihat sebagai item magis, kemampuan ilahi, teknik magis, dan totem semuanya dilepaskan dalam serangan. Kamu mungkin seorang kuno suci totem, tetapi begitu kamu memasuki formasi mantra poster depan kami, nasibmu disegel. Kamu pasti mati, tawa dingin terdengar, hanya untuk diselah oleh raungan mengejutkan yang meledak tidak lain dari Meng Hao. Saat suara itu meraung, suara Meng Hao terdengar, dipenuhi dengan rasa dingin yang menyeramkan dan niat membunuh anima ketiga. Suaranya bisa terdengar hampir bersamaan dengan serangan dari sebelas Nas Chainsol Cultivators yang masuk. Orang-orang ini jelas menentang Meng Hao. Saat itulah semua wajah mereka langsung berkedip, dan hati mereka dipenuhi dengan perasaan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan itu sedemikian rupa sehingga mereka tidak punya pilihan selain langsung mundur. Saat mereka mundur, cahaya yang disebabkan oleh berbagai kemampuan ilahi dan benda magis menghilang untuk mengungkapkan, tepat di tengah formasi mantra, seorang pria yang terlihat seperti iblis abadi. Meng Hao. Rambutnya mencambuk kepalanya. Sekarang dia berada di anima ketiga, dia dipenuhi dengan kekuatan empat penggarap jiwa Nas Chen lingkaran besar. Formasi mantra yang menyelimutinya, yang sebelumnya tidak terlihat, kini bisa dilihat dalam bentuk jaring besar. Jaring itu berkilauan terang dan mengeluarkan suara rintihan seolah-olah berada di bawah tekanan besar. Suara letupan terdengar, dan celah muncul. Saat celah menyebar, aura Meng Hao meledak dengan menakutkan. Aura itu menyebabkan semua penggarap di kota benar-benar tercengang. Itu terutama berlaku untuk sebelas penggarap jiwa baru lahir. Wajah mereka segera dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya, dan mereka tersentak. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Nas Chen Sol Chultifator mungkin bisa melawan begitu kuat melawan formasi mantra. Dari kelihatannya, formasi mantra hanya akan mampu menjebaknya dalam waktu yang sangat singkat. Sial bagi mereka tebakan mereka salah. Bahkan ketika wajah mereka jatuh dan mereka berspekulasi bahwa Meng Hao tidak akan ditahan dalam formasi mantra untuk waktu yang lama, jaring raksasa itu tiba-tiba hancur berkeping-keping dan menghilang. Saat formasi mantra menghilang, seluruh poster depan tiba-tiba bergetar. Darah disemprotkan dari mulut 10 anggota suku aliansi yang telah mempertahankan formasi mantra. Sesaat kemudian, tubuh mereka langsung meledak, berubah menjadi kabut darah dan darah kental. Formasi mantra sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertahan melawan Meng Hao. Dalam sekejap mata, itu benar-benar hancur. Saat formasi mantra dimusnahkan, Meng Hao melangkah maju dan melambaikan tangannya ke arah sebelas Naschen Sol Cultivator yang terheran-heran. Melambaikan tangannya menyebabkan 4 kali kekuatan pertempuran dari lingkaran besar Naschen Sol meledak. Itu menyatu dengan angin yang mengamuk dan meledak. Ceritan mengerikan keluar saat 9 dari sebelas Naschen Sol Cultivator tidak mampu menghindari kekuatan seperti menghancurkan gunung. Mereka tidak bisa mengelak, juga tidak bisa melawan. Angin membelah daging dari tulang mereka dan menyekan Naschen Sol mereka yang berteriak. 9 orang tewas seketika. Darah menyembur dari mulut penggarap yang paling kuat. Kedua lelaki tua itu, saat mereka jatuh ke belakang. Penggarap macam apa dia? Itu bukan basis kultivasi jiwa baru lahir lingkaran besar biasa. Itu setengah jalan menuju spirit suffering. Saat mereka jatuh ke belakang, tubuh fisik mereka tercabik-cabik, hanya menyisakan Naschen Sol mereka. Meneriakan jeritan penyesalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka tidak menyisihkan apapun dalam upaya mereka untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Hati mereka dipenuhi dengan teror yang luar biasa. Adegan itu menyebabkan penggarap lainnya di kota dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka mulai gemetar, tatapan mereka dipenuhi dengan kecemasan dan keheranan saat mereka melihat Menghao. Dia berdiri di sana, tinggi, rambut beterbangan, auranya sangat mengejutkan. Aura mengamuk dari imortal di menbangkit, penuh dengan niat membunuh. Semua amarahnya telah berubah menjadi keinginan untuk membunuh. Semua niat membunuh itu terfokus pada satu hal. Memusnahkan suku pengejar surgawi. Jika Anda membunuh salah satu orang saya, saya akan membunuh seratus orang Anda. Anda membunuh seratus milik saya, saya akan menghapus semua milik Anda. Saya tidak ingin berkelahi. Saya ingin menyelesaikan masalah ini. Aku bahkan datang ke tempat ini dengan kepala kelelawar hitam untuk tujuan itu. Tapi, Anda menempatkan diri Anda di atas tumpuan. Anda yakin diri Anda tidak terkalahkan. Anda tidak melihat alasan untuk berbicara secara wajar dengan saya. Kalau begitu, saya mungkin juga pergi berperang. Tubuh Meng Hao tiba-tiba terbang ke udara. Matanya merah saat dia melihat ke arah dua pria tua yang melarikan diri. Dia tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia menutup matanya. Kemarahannya, keinginannya untuk membunuh, tekadnya, semuanya berubah menjadi rangsangan yang intens. Itu adalah rangsangan seperti air pasang yang mengalir ke topeng berwarna darah yang ada di dalam tas pegangannya. Mencapai ke dalam dan menyentuh, blut Mastiff yang telah tertidur selama hampir 200 tahun. Ia sekarang tertidur sampai siap untuk bangun. Sensasi terus tumbuh lebih kuat untuk Meng Hao setelah kesengsaraan surgawi. Saat itu, dia merasa bahwa meski tanpa rangsangan dari luar, Mastiff akan terbangun dalam beberapa bulan. Aku membutuhkanmu, Mastiffku. Bangun, Mastiff darahku. Bersama-sama, kita akan membawa perang ke suku pengejar surgawi. Mastiff, bangkit. Pada saat itu, topeng berwarna darah di dalam tasnya mulai bergetar. Mastiff bisa merasakan kemarahan Meng Hao. Itu bisa merasakan betapa dia ingin membantai suku pengejar surgawi. Bisa dikatakan bahwa Meng Hao membutuhkannya. Pada saat itu, getaran menjalari tubuh Mastiff. Mata berwarna darah yang belum dibuka selama hampir 200 tahun, tiba-tiba benar-benar terbuka. Mastiff telah terbangun. Begitu membuka matanya, cahaya berdarah tak terbatas keluar dari Meng Hao. Itu memenuhi langit ke segala arah, dengan cepat menutupi seluruh area. Sebelum dua nascen souls yang melarikan diri bisa pergi jauh, mereka ditutupi oleh cahaya darah. Ceritan menusuk bisa terdengar saat nascen souls melebur menjadi kehampaan. Ada ungkapan yang berbunyi seperti ini penghargaan datang hanya dengan risiko. Namun, ada kalimat kedua pada kalimat risiko juga bisa membawa kematian. Bahkan saat kedua nascen souls mati, cahaya merah, yang memenuhi sekitar puluhan ribu meter, berubah menjadi kabut merah. Kabut bergolak dan mendidih, naik ke udara dengan cara yang mengejutkan. Itu berubah tidak lagi lebar dan datar, melainkan bulat. Bahkan, dari kejauhan, terlihat seperti bola mata merah yang sangat besar. Siapapun yang menatap mata akan merasakan ketakutan dan keterkejutan yang luar biasa, dan bahkan akan kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Pemandangan itu akan menyebabkan otak dipenuhi raungan, seolah-olah seseorang berada di tengah lautan darah, tidak mampu membebaskan diri. Sepertinya dalam sekejap ini, semua kehidupan menjadi warna darah. Mata itu sangat realistis, dan dipenuhi dengan udara iblis yang aneh. Kabut merah mendidih, seolah mata berkedip. Itu sangat menakutkan. Di tengah bola mata raksasa itu muncul sebuah pusaran. Itu berputar dengan cepat, berubah menjadi lubang hitam. Lubang hitam itu sepertinya mampu memakan apa saja. Begitu muncul, udara di area tersebut terdistorsi, seolah-olah semua cahaya di area tersebut tersedot. Siapapun yang bisa melihat pemandangan itu akan merasa ngeri. Saat pusaran berputar, lubang hitam tumbuh lebih besar, 30 meter, 150 meter, 300 meter, 900 meter. Pada akhirnya, itu meluas keluar hingga tidak kurang dari 3.000 meter. Mata merah selebar 30.000 meter. Lubang hitam selebar 3.000, seperti pupil. Usaran adalah batas antara pupil dan mata. Semua ini benar-benar mengejutkan semua orang yang berada di poster depan. Penggarap lokal gemetar, ekspresi mereka sangat heran dan tidak percaya. Apa itu? Penggarap jiwa yang baru lahir semuanya mati, dan hanya butuh beberapa saat. Menghau ini dia tingkat dasar kultivasi apa yang dia miliki. Hal mengerikan apa yang dia panggil. Keringat dingin mulai menetes didahi semua orang yang hadir, dan napas mereka keluar dari celana compang kemping. Perasaan mendalam akan krisis mematikan memenuhi hati mereka. Pada saat ini, mereka dipenuhi dengan ketakutan menghau yang tak terlukiskan. Sepertinya mereka berada dalam mimpi buruk yang tidak dapat mereka bangun, sesuatu yang akan selamanya dicap dalam jiwa mereka. Laut falet di sekitarnya ditutupi dengan ombak besar. Dari dalam lubang hitam di mata besar itu, raungan tiba-tiba terdengar. Raungan itu terdengar seperti lolongan beberapa jenis binatang. Semuanya bergetar dan udara bergetar. Pupil di dalam mata merah raksasa itu tampak mengerut dan kemudian membesar dengan cepat. Semuanya terdistorsi, dan kerumunan orang di poster depan merasakan hati mereka terguncang. Itu adalah raungan tunggal, tapi sama mengejutkannya dengan guntur. Saat bergema di dunia, setengah dari orang-orang di poster depan mulai mengeluarkan darah dari mata, hidung, mulut dan telinga mereka, dan kemudian pingsan, tidak sadarkan diri. Mereka benar-benar tidak mampu menahan raungan, yang mengandung kekuatan basis kultifasi yang mampu memenuhi hati dan pikiran dengan keterkejutan. Satu suara dipenuhi dengan tekanan yang begitu kuat sehingga membuat orang tidak sadarkan diri. Suara retakan terdengar dari kapal udara dan papan kayu yang membentuk poster depan. Seluruh struktur mulai tenggelam. Laut valet di sekitarnya bergolak hebat, seolah-olah itu juga meraung sebagai tanggapan atas lolongan yang datang dari mata merah itu. Penggarap yang tersisa yang tidak pingsan semuanya memiliki basis budidaya yang luar biasa. Namun, wajah mereka pucat saat mereka mengeluarkan usaha yang luar biasa untuk bertahan. Basis kultifasi mereka berputar dan mereka terengah-engah saat menatap pemandangan di atas. Begitu raungan itu terdengar, kaki raksasa mulai menjulur keluar dari lubang hitam. Itu memiliki cakar yang tajam dan bulu yang panjang dan lebat. Cakarnya terus terentang memperlihatkan seluruh anggota tubuh. Rambut panjangnya tergerai dengan longgar dan dipenuhi dengan udara liar yang biadab, dan cakarnya sepertinya mampu merobek udara hingga terbuka. Raungan lain yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari dalam lubang hitam. Cakar kedua muncul dari dalam lubang hitam, dan kemudian kepala raksasa. Raungan mengguncang segalanya. Kepalanya sangat besar, bulu merah, taring ganas, dan aura biadab yang meledak. Kepalanya jelas seperti guk-guk. Itu melambai bolak-balik, seolah-olah menggunakan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya untuk muncul dari lubang hitam. Itu melonjak ke depan, muncul secara penuh, disertai dengan raungan yang mengguncang surga. Yang bisa dilihat hanyalah seberkas cahaya merah yang ditembakkan dengan keras dari dalam lubang hitam. Kabut merah besar muncul, dan kemudian menghilang dengan cepat. Ketika itu terjadi, sosok merah besar terlihat berdiri di sana, lurus dan perkasa. Itu besar, ditutupi dengan bulu merah yang longgar. Taji tulang mencuat di sekujur tubuhnya, membuat penampilannya semakin garang. Tatapannya dipenuhi dengan haus darah, seperti kilin atau blutlion. Tingkat keganasan luar biasa yang dipancarkannya sulit untuk dijelaskan. Ini adalah, blut mastiff. Begitu muncul, aura yang mirip dengan tahap spirit suffering meledak keluar dari tubuhnya, dan bahkan memancarkan perasaan domain. Meng Hao tahu bahwa domain ini pada dasarnya bukan milik mastiff, melainkan, dicap oleh blut immortal sebagai bagian dari garis keturunannya, dan warisan blut immortal. Merek seperti itu ada di semua roh darah. Namun, karena perpaduan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dialaminya, ia mampu mewujudkannya sepenuhnya. Untuk alasan yang sama mastiff tertidur selama hampir 200 tahun. Namun, sekarang, itu sepenuhnya terbangun. Mastiff mengangkat kepalanya dan meraung, suara yang mengguncang langit dan bumi. Langit meredup dan semuanya bergetar. Laut valet mendidih. Semua penggarap yang tetap sadar di poster depan pingsan. Meng Hao memandang mastiff, pada bingkainya yang sangat besar, penampilannya yang garang, dan basis kultivasi yang pemberani. Namun, bahkan jika mastiff tumbuh lebih ganas dalam penampilan, untuk Meng Hao, itu adalah anak gup-gup kecil berbulu yang sama yang telah berlari di sisinya bertahun-tahun yang lalu. Itu masih partnernya, partner yang pernah bertarung dengannya di turnamen warisan blut immortal, dan menolak untuk meninggalkan sisinya. Itu adalah mastiff yang sama yang menjaganya di atas gunung yang sepi itu di turnamen warisan blut immortal. Tidak peduli seberapa lelah atau terlukanya dia, bahkan ketika dia berada di ambang kematian, dia menolak untuk pergi. Itu mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi Meng Hao. Bahkan ketika kelelahan dan mendekati titik kematian, yang diinginkannya hanyalah Meng Hao mengangkat tangannya dan mengelus kepalanya. Meng Hao tidak akan pernah melupakan semua itu. Dia telah menyaksikan mastiff, tubuhnya patah dan hampir hancur, merangkak ke arahnya dan kemudian mengerahkan semua upaya yang bisa dikerahkannya hanya untuk mengjilat tangannya. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana itu menyelamatkannya selama pertemuan dengan Patriar Klan Li, menggunakan semua kekuatannya untuk melemparkannya keluar dari portal. Tak terhitung banyaknya tangan yang terulur untuk meraihnya, dan benda itu ditarik ke dalam lumpur. Tepat sebelum menghilang, ia menjulurkan lidahnya, seolah-olah dalam upaya terakhir untuk mengjilat tuannya. Bagaimana bisa Meng Hao mungkin melupakan hal-hal seperti itu? Blut mastiff, katanya pelan, menatap mastiff raksasa yang ganas itu. Dia melihat taji yang mengejutkan, dan aura menakjubkan yang dipancarkannya. Suaranya lembut, tapi begitu keluar dari mulutnya, mastiff itu tiba-tiba bergetar. Itu menoleh dan melihat dengan bingung ke arah Meng Hao. Tapi kemudian, ekspresinya berubah lembut, bahkan bahagia. Perlahan-lahan menundukkan kepalanya, membiarkan Meng Hao menggosok hidungnya. Dengan hati-hati menjulurkan lidahnya untuk mengjilat tangan Meng Hao. Saat Meng Hao menggosok hidungnya, ia mengeluarkan geraman puas, seperti saat ia masih kecil. Meng Hao tersenyum sambil mengelus mastiff dengan lembut. Dia berpikir tentang waktu di luar gua kelahiran kembali ketika mastiff, meskipun tertidur, telah mengerahkan semua kekuatannya untuk mengulurkan satu kaki. Hei sobat, aku sudah tidak melihatmu selama lebih dari seratus tahun, katanya lembut. Ayo kita musnahkan suku pengejar surgawi terkutuk itu. Niat membunuhnya tiba-tiba mendidih. Pada saat yang sama, niat membunuh mastiff meledak ke langit. Itu meraung, yang suaranya seperti guntur. Meng Hao melompat ke udara, terbang untuk berdiri di atas kepala mastiff. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan gelombang besar menyapu dan mengambil anggota suku gagak emas, serta mayat mereka yang mati. Di bawah kendali Meng Hao, kekuatan pemusnahan Laut Valet dibatasi, memastikan bahwa anggota suku gagak emas tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Meng Hao memandang Wu Ling dan yang lainnya. Kita pergi bersama, ada hutang darah yang hanya bisa dibayar kembali dengan darah. Begitu kata-kata keluar dari mulutnya, mastiff meraung lagi dan kemudian melesat ke langit, membawa Meng Hao bersamanya. Wu Ling dan orang-orang tua lainnya merasakan darah mereka mulai memanas, seperti dulu. Mereka dan anggota suku lainnya melesat ke depan dalam gelombang. Mereka tidak pergi ke tanah hitam. Sebaliknya, mereka pergi ke pos terdekat, yang ke-9. Di bawah perintah Patriark Huyan, suku pengejar surgawi telah berperang dengan suku gagak emas untuk memaksa Meng Hao keluar. Biayanya cukup mahal, tetapi dalam pertempuran pertama, mereka berhasil menangkap 500 tahanan. Para tawanan itu telah menjadi sasaran siksaan tanpa henti. Basis budidaya mereka telah hancur, dan mereka kemudian dikirim ke 10 pos terdepan di Laut Gurun Barat untuk digantung. Mereka digantung di tempat terbuka, terkena elemen. Seluruh tujuan, adalah agar Meng Hao melihatnya. Menurut perkiraan Patriark Huyan, begitu Meng Hao melihatnya, dia akan dipaksa untuk muncul. Jika tidak, maka totemnya akan sangat lemah dan dia akan kehilangan kekuatan imannya. Sebenarnya, Meng Hao sudah lama mencapai titik di mana dia tidak membutuhkan keduanya. Dia telah berhasil membentuk Naschen Solnya. Karena itu, dia adalah seorang kuno suci totemik, dan bukan. Bagaimanapun, Patriark Huyan salah perhitungan. Meng Hao pasti akan muncul. Namun, alasannya adalah karena sentimen, dan karena suku gagak emas. Pembantaian kita akan dimulai dengan 10 poster depan di Laut Valet. Mastiff meraung saat melesat ke depan dengan kecepatan Spirit Saffering yang luar biasa. Meng Hao berdiri di atas kepalanya, angin mencambuk pakaiannya. Niat membunuh di matanya hanya terus tumbuh lebih tebal, dan tekadnya untuk memusnahkan suku pengejar surgawi semakin kuat. Ledakan. Poster depan kedua segera terlihat. Setelah berkonsultasi dengan mantan anggota Crow Divinity 3B, dia sekarang tahu bahwa meskipun poster depan ke-10 milik aliansi pengadilan surgawi, sebagian besar dikendalikan oleh suku pengejaran surgawi. Poster depan kedua, ke-5, dan ke-9 semuanya sama. Adapun poster depan ke-7 yang telah dihancurkan Meng Hao, kesalahannya dapat ditempatkan tepat di pundak dua orang tua yang telah mencoba membunuhnya. Saya tidak peduli dari suku apa mereka, kata Meng Hao, matanya bersinar dingin, siapapun yang berani mengikat anggota suku gagak emas saya, pantas mati. Tidak perlu pesanan dari Meng Hao. Mata blutmastiff bersinar dengan lampu merah saat mendekati poster depan kedua. Suara raungan menciptakan dentuman sonic yang mengirimkan kekuatan gila tak terlihat menyapu keluar. Saat menabrak poster depan, formasi mantra diaktifkan. Namun, itu hanya bisa menahan raungan untuk waktu satu nafas sebelum runtuh berkeping-keping. Pada saat yang sama, penggarap suku pengejar surgawi di dalam poster depan mulai terbang ke udara, tampak kaget di wajah mereka. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, angin kencang menyapu ke arah mereka. Setiap penggarap langsung dicabik-cabik, hancur total dalam tubuh dan jiwa. Deru keputus asaan bangkit dari dalam poster depan. Itu milik seorang kultifator yang berada di puncak tahap Naschen Sol akhir. Tubuhnya gemetar, dan dia dikelilingi oleh bau darah. Melihat begitu banyak orang dibantai di depan matanya seperti mimpi buruk. Dia tahu bahwa untuk satu raungan untuk melakukan itu hanya bisa berarti bahwa dia sedang menghadapi pemutusan roh. Yang mulia, siapa Anda? Kami adalah penggarap dari suku pengejar surgawi dari aliansi pengadilan surgawi. Saya adalah totem suci kuno dari suku gagak emas, Meng Hao. Saya di sini untuk menyelamatkan orang-orang saya dan membasmi suku pengejar surgawi. Suara Meng Hao seperti angin dingin yang meledak ke segala arah. Dia menunjuk dengan jari telunjuk tangan kanannya, menyebabkan kumpulan besar Valetki menumpuk di depan dan membentuk bentuk pisau. Itu melesat ke depan langsung menuju puncak akhir Naschen Sol Cultivator yang baru saja berbicara. Wajah penggarap jatuh saat dia mendengar kata-kata Meng Hao yang dingin dan bergema. Kulit kepalanya mati rasa dan dia menembak ke belakang dengan takjub, kedua tangannya melakukan gerakan mantra. Sejumlah besar item magis muncul saat dia berusaha melawan. Ketika semua pertahanannya bertemu dengan Valetki Guilotin Meng Hao, jelas bahwa mereka sangat lemah sehingga mereka tidak dapat menahan satu serangan pun. Satu demi satu, mereka hancur berkeping-keping. Boom terdengar saat Valetki Guilotin mengiris tubuh penggarap. Darah meledak ke udara. Penggarap suku pengejaran surgawi gemetar dan melihat ke bawah untuk melihat bahwa tubuhnya telah benar-benar terpotong menjadi dua. Bahkan jiwa baru lahirnya dihancurkan. Mayat itu tercebur ke laut Valet dan mastif mengeluarkan raungan yang mencengangkan lagi. Penjaga kota suku pengejar surgawi di poster depan mulai mengeluarkan darah dari mata, telinga, hidung dan mulut mereka. Satu per satu, terlepas dari level basis kultivasi mereka, mereka mati. Mengenai penggarap lain di kota, Meng Hao tidak membunuh mereka. Dia berjalan turun dari mastif sampai dia berdiri di depan 50 anggota suku gagak emas yang digantung di poster depan. Lebih dari 20 dari mereka sudah mati. Sisanya perlahan membuka mata pucat mereka yang lesu. Ketika mereka melihat Meng Hao di depan mereka, mereka menganga. Di antara kelompok itu ada dua orang tua yang tubuhnya mulai gemetar. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ditinggikan? Ditinggikan suci kuno. Senior, ini kamu. Kedua orang tua ini telah menemani Meng Hao selama migrasi panjang dan kampanye perang suku Dewa Gagak. Mereka hampir tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mungkin saja melihat purba suci mereka sekali lagi selama hidup mereka. Meng Hao kembali menatap mereka, dan ekspresinya melembut. Ini aku. Aku sudah kembali. Dia melambaikan tangan kanannya, menyapu semua anggota suku Gagak Emas menjadi angin yang dengan lembut menempatkan mereka ke tanah. Angin membawa kekuatan hidup yang memelihara mereka. Wu Ling dan yang lainnya yang terbawa gelombang langsung menyerbu. Teriakan kegirangan langsung terdengar dari anggota suku Gagak Emas. Banyak dari orang-orang ini belum pernah melihat Meng Hao sebelumnya, hanya patungnya. Namun, begitu mereka mendengar kata-katanya, emosi yang tak terlukiskan memenuhi hati setiap orang yang hadir. Yang mulia suci kuno, kami menawarkan salam tulus kami. Adapun orang tua, tiba-tiba membuat mereka mengingat semua perjuangan di tahun-tahun sebelumnya. Meng Hao memandang mereka dengan pemikiran yang sama. Namun, ketika dia melihat mayat anggota suku yang tidak selamat, hatinya dipenuhi tikaman rasa sakit. Kemarahannya terhadap suku pengejar surgawi semakin meningkat. Aku kembali untuk membawamu bersamaku, untuk menagi utang darah. Dia berbalik dan terbang kembali ke udara. Laut Valet meraung saat menyapu anggota suku. Bersama-sama, mereka bergerak maju. Singkatnya setelah itu, Blood Mastiff meraung menuju pos terdepan. Cakar besar bangkit untuk menyerang formasi mantra. Ledakan bisa terdengar saat itu hancur berkeping-keping. Penggarap aliansi pengadilan surgawi yang mempertahankannya langsung meledak. Hancur dalam tubuh dan jiwa. Begitu Meng Hao tiba, pembantaian dimulai. Tidak masalah basis kultivasi yang terlibat. Formasi inti. Jiwa yang baru lahir. Setiap anggota aliansi pengadilan surgawi di 10 pos terdepan yang berani mengikat anggota suku gagak emas, disapu oleh Meng Hao dan dimusnahkan. Suku yang mengendalikan pos pertama adalah suku api liar dari aliansi pengadilan surgawi. Mereka menyaksikan pembantaian itu dengan kaget. Dua pria parubaya dengan basis kultivasi tertinggi mengenali siapa Meng Hao, dan mengetahui kebencian dan keinginannya untuk membalas dendam terhadap suku pengejar surgawi. Tanpa ragu mereka langsung berbalik dan melarikan diri. Namun, sebelum mereka bisa melangkah terlalu jauh, dua lengan besar tiba-tiba terulur dari dalam laut Valet. Orang-orang itu ditangkap dan kemudian dihancurkan dengan kejam. Ceritan mengerikan terdengar, tetapi dengan cepat terputus. Papan kayu di poster depan berlumuran darah, yang kemudian mengalir ke Laut Valet. Setelah menyelamatkan anggota suku gagak emas, Meng Hao memimpin mereka semua ke poster depan ketiga. Lalu yang keempat, dan yang kelima. Kemanapun dia pergi, pembantaian itu naik ke langit. Namun, tidak ada jumlah pembunuhan yang tampaknya mampu mengurangi kemarahan Meng Hao. Sebaliknya, dia mulai tumbuh lebih mengamuk. Alasannya karena setiap poster depan yang dia kunjungi, dia menemukan semakin banyak mayat suku gagak emas, dan semakin sedikit yang selamat. Nyatanya, di poster depan ke-8, dari kelompok 50 orang, semuanya telah meninggal dunia. Mayat-mayat itu bahkan sudah mulai membusuk. Pemandangan itu menyebabkan tubuh Meng Hao bergetar. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Di antara anggota suku yang tewas ada lima yang wajahnya dia kenali. Mereka telah mati dengan mata terbuka, dan di dalam mata itu terlihat permusuhan dan keinginan untuk membalas dendam yang tidak dapat dihapuskan bahkan oleh kematian. Mereka tidak akan menutup mata mereka, dan Meng Hao juga tidak akan memaksa mereka. Dia akan mengizinkan anggota suku gagak emas yang mati ini untuk menonton dengan mata kepala sendiri saat suku pengejar surgawi diberantas. Hanya dengan begitu mereka dapat menutup mata dalam kematian dan merasa puas. Meng Hao menjentikan lengan bajunya dan kemudian menuju ke pos ke-9. Sekarang, beberapa hari telah berlalu. Meng Hao yakin penampilannya telah diperhatikan oleh pihak-pihak tertentu. Jika dugaannya benar, Patriark Huyan akan segera tiba. Dan itulah yang ditunggu Meng Hao. Patriark Huyan adalah tahap pemutus roh, tapi... Terus, dengan Mastiff di sini, dan Meng Hao menjadi penguasa Laut Falet, dia bisa bertarung dengan tahap pemutusan roh. Tidak berkelahi adalah sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Tidak berkelahi akan membuat hatinya gelisah. Tidak berkelahi adalah sesuatu yang dia tolak. Anda ingin menyeret saya ke masalah ini? Yah, karena tidak ada cara untuk menghindari perkelahian, maka semua penjelasanku tidak berguna. Baiklah, kalau begitu ayo bertarung. Patriark Huyan, aku di Laut Falet, menunggumu. Untuk Meng Hao, Laut Falet adalah lokasi yang paling menguntungkan untuk melakukan pertempuran. Itulah mengapa dia memusnahkan anggota aliansi pengadilan surgawi di pos-pos terdepan. Dia ingin pertempuran dilakukan di Laut Falet, bukan di Tanah Hitam. Kamu telah memaksaku untuk bertarung, Patriark Huyan. Kalau begitu, aku akan memaksamu untuk bertarung di rumahku. Terlepas dari kenyataan bahwa kemarahannya mendidih ke surga, Meng Hao setenang biasanya. Dia tahu bahwa tindakannya saat ini akan segera disampaikan kepada Patriark Huyan, yang secara pribadi akan datang, dan segera. Tombak iblis muncul di tangan Meng Hao. Dia melemparkannya keluar, menyebabkan kabut yang mengjulang tinggi muncul saat melesat menuju poster depan ke-9. Pada titik ini, Meng Hao telah memiliki tombak iblis selama lebih dari 100 tahun. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah melakukan meditasi terpencil hampir sepanjang waktu itu, tombak itu terus memudar. Meski begitu, setelah 100 tahun berlalu, itu belum memudar sepenuhnya. Kekuatan tombak menabrak formasi mantra, di dalamnya adalah penggarap aliansi pengadilan surgawi dari poster depan ke-9, semua siap untuk berperang. Tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat bagaimana aliansi pengadilan surgawi berhasil melakukannya, tetapi bahkan ada penggarap di dalam yang bukan dari aliansi, menatap Meng Hao dengan niat membunuh yang intens. Di mata mereka juga ada keserakahan. Ada total 700 orang, semuanya dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh Meng Hao. Jelas, mereka telah dijanjikan hadiah menarik oleh aliansi pengadilan surgawi jika Meng Hao akan dibunuh. Saat tombak iblis mendekat, suara arogan terdengar dari dalam poster depan. Tuangkan kekuatan penuh ke dalam formasi mantra. Patriark Huyan tahu bahwa penjahat ini ada di sini, dan sedang dalam perjalanan. Bang! Bahkan saat suara bergema di dalam formasi mantra, suara ledakan terdengar, menyela kata-kata itu. Formasi mantra bergetar hebat pada saat yang sama, kabut hitam dalam jumlah besar menyebar, menyebabkan formasi mantra terkikis. Wajah ganas yang tak terhitung jumlahnya terlihat memakan segalanya. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, formasi mantra menjadi sangat lemah karena korosi dari tombak iblis. Wajah-wajah, dipenuhi kegembiraan dan kegigihan, tiba-tiba menerobos dan melesat ke arah 700 penggarap. Ceritan sengsara tiba-tiba terangkat ke udara. Area formasi mantra yang telah diserang oleh devil spear terkorosi sampai ada lubang besar. Kabut hitam tiba-tiba membeku bersama menjadi bentuk wajah, wajah yang persis sama dengan yang dimiliki oleh konstruksi iblis dari tahun lalu. Wajahnya, dipenuhi dengan kehausan yang rakus akan darah, berubah menjadi kabut iblis yang menyebar menutupi seluruh poster depan ke-9. Satu-satunya tempat yang aman adalah lokasi di mana anggota suku gagak emas berada. Meng Hao melayang di udara. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memusnahkan populasi seluruh poster depan. Dalam hal ini, penggarap ini telah membuat pilihan mereka sendiri untuk menyerahkan diri sampai mati. Kabut tombak iblis hitam bergolak dan bergejolak. Teriakan yang intens dan mengerikan bisa terdengar selama beberapa saat. Tiba-tiba, tujuh atau delapan sosok keluar dari dalam. Bahkan saat mereka melakukannya, Meng Hao melambaikan tangannya, membuat mereka berteriak dan kemudian meledak berkeping-keping. Laut Valet di sekitarnya melonjak dengan gelombang besar yang menenggelamkan poster depan. Kabut hitam menyusut untuk mengelilingi anggota suku gagak emas dan membawa mereka ke Meng Hao. Hanya ada delapan anggota 3B yang masih hidup. Saat Meng Hao merawat luka mereka, niat membunuhnya semakin kuat. Dia berbalik, kembali berdiri di atas kepala mastif. Gelombang besar naik di Laut Valet untuk membawa anggota suku gagak emas saat mereka menuju ke poster depan terakhir. Hampir pada saat yang sama ketika Meng Hao berangkat, sinar hitam tiba-tiba muncul di dekat tanah hitam. Itu menggunakan kecepatan yang jauh melebihi tahap Naschen Sol, bahkan menggunakan teleportasi yang lebih besar saat bergerak. Di dalam sinar hitam itu ada seorang pria yang mengenakan jubah hitam. Ini tampaknya tidak lebih dari tiruan Patriark Huyan. Wajahnya muram, dan dia tidak berbicara. Tubuhnya berkedip saat dia berteleportasi, semakin dekat ke poster depan ke-10. Kinger, Gumamnya, hari ini, ayah hanya akan mencapai setengah dari balas dendam yang pantas kamu terima. Segera, saya akan menemukan orang yang benar-benar membunuh Anda, dan orang itu akan mati dengan kematian paling kejam yang bisa dibayangkan. Kinger, tidak ada seorangpun di dunia ini yang memenuhi syarat untuk membunuhmu. Hanya saya, hanya saya yang berhak. Matanya dipenuhi dengan kebaikan. Namun, untuk beberapa alasan, kebaikan itu aneh. Siapapun yang melihatnya akan merasa kedinginan, dan rambut mereka akan berdiri ketakutan. Pos ke-10 sedang menunggu, formasi mantra-nya diaktifkan sepenuhnya sebagai persiapan untuk menghadapi musuh yang mematikan ini. Sekarang sudah malam, dan cahaya formasi mantra tidak lembut, melainkan gemilang. Itu bersinar ke perairan laut dengan warna-warna cemerlang. Pancaran cahaya memancarkan aura perkasa yang memperjelas bahwa formasi mantra ini jauh lebih kuat daripada formasi dari pos terdepan lainnya. Bahkan, tidak ada cara untuk membandingkan mereka. Formasi mantra dari pos ke-10 tampak sangat kuat sehingga pasti akan membuat Meng Hao sangat sulit untuk menerobosnya. Di tengah formasi mantra, para penggarap menunggu dengan waspada, ki mereka tenang dan pikiran mereka tenang. Ada 16 Naschen Sol Cultivator yang hadir duduk bersilah, bermeditasi. Tiga berada di puncak tahap Naschen Sol akhir. Ketiganya duduk di tiga arah yang berbeda, masing-masing berbagi sebagian dari recoy yang disebabkan oleh formasi mantra. Bahkan ada lebih banyak penggarap yang mempertahankan operasi umum dari formasi mantra. Seluruh pos terdepan benar-benar sunyi. Mereka mengetahui penghancuran sembilan pos lainnya, dan pembantaian yang dilakukan oleh Meng Hao. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan. Namun, mereka tidak terlalu takut. Mereka tahu bahwa Patriark Huyan akan datang, dan telah memutuskan untuk tidak meninggalkan formasi mantra. Mereka memiliki sedikit kepercayaan pada kekuatannya, dan percaya bahwa selama mereka bersatu, Meng Hao tidak akan dapat dengan cepat menerobos. Selama mereka bisa bertahan sampai Patriark Huyan tiba, maka langit akan menjadi cerah setelah badai, begitulah, dan semuanya akan kembali normal. Meng Hao pasti akan dibunuh. Hampir semua orang di pos terdepan ke-10 merasakan hal yang sama. Juga dalam formasi mantra adalah rak tinggi, yang diatasnya digantung mayat 50 anggota suku gagak emas. Tidak ada satupun yang masih hidup. Mereka semua mati. Mereka telah meninggal beberapa hari sebelumnya, sebenarnya. Terutama yang patut diperhatikan adalah bahwa salah satu anggota suku yang mati tidak memiliki tubuh, hanya kepala seorang lelaki tua. Basis kultivasinya jelas telah dihancurkan sebelum dia meninggal, membuatnya tidak lain adalah manusia. Juga dalam formasi mantra ada dua kereta perang besar berbentuk seperti busur. Mereka bersinar dengan sinar hitam, dan memiliki aura yang tidak jelas dan ganas. Penggarap dipasang di kereta, siap untuk menggunakannya pada saat itu juga. Waktu berlalu. Segera, jam malam terdalam mendekat. Langit gelap gulita. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah naik turunnya ombak yang lembut. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang muncul di langit. Itu langsung menarik perhatian semua penggarap. Dia di sini. Menghau ini benar-benar punya nyali. Namun, tidak masalah dia berani menyerang kita. Dia tidak akan pernah bisa menembus formasi mantra. Beberapa orang mendonga dengan senyum dingin di wajah mereka. Namun, bahkan saat mereka melihat cahaya merah, Laut Valet di sekitar pos ke-10 tiba-tiba melonjak menjadi pusaran air besar. Pusaran air berputar lebih cepat dan lebih cepat, menyebabkan wajah semua orang di pos terdepan berkedip. Air mendidih dan kapal udara terombang ambing. Buming memenuhi udara. Selanjutnya, berkas cahaya terang di udara mendekat, dan sosok mastif yang sangat besar menjadi terlihat. Kerumunan juga bisa melihat Menghau berdiri di atas kepalanya. Dia mengenakan jubah hijau panjang, dan wajahnya sangat suram dan gelap. Aura pembunuhan yang menakjubkan muncul di sekelilingnya. Mata Menghau menyapu pos ke-10, lalu tiba-tiba berhenti. Muridnya mengerut saat dia menatap mayat anggota suku gagak emas yang tergantung di rak dan kepalanya. Ketika dia melihat kepala itu, hatinya dipenuhi tusukan rasa sakit. Itu gula, patriark huyan, gumamnya, suku pengejar surgawi. Aura pembunuhan di matanya berubah, menjadi padat tanpa ampun. Dia melihat ke bawah ke pos terdepan ke-10 dan mengarahkan jarinya. Seketika, Laut Valet meraung saat pusaran air yang mengelilingi pos terdepan ke-10 tiba-tiba naik ke udara. Pilar air laut yang sangat besar, seluas 3.000 meter, benar-benar menyelimuti pos terdepan. Raungan memenuhi udara, itu seperti letusan geyser. Formasi mantra pos terdepan sama sekali tidak mampu melawan kekuatan seperti itu. Itu segera meledak. Pada saat yang sama, kumpulan besar kapal udara mulai hancur berkeping-keping. Kerumunan penggarap di pos terdepan berteriak dengan sedih. Mereka bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sendiri saat tersapu ke air laut. Begitu mereka menyentuhnya, wasiat kematian di air laut bertabrakan dengan kekuatan hidup mereka, menyebabkan kekuatan pemusnahan meletus. Dalam sekejap mata, sebelum salah satu penggarap bahkan bisa menggunakan kemampuan ilahi, tubuh mereka meledak. Mereka tidak bisa melawan, atau memblokir, atau menghindar. Semua kekuatan mereka telah difokuskan untuk bertahan melawan serangan dari atas. Semua rencana mereka didasarkan pada laporan mengenai basis budidaya Meng Hao dan ketakutan Mastiff. Mereka tidak bersiap untuk serangan eksplosif dari Laut Valet. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa seseorang benar-benar bisa mengendalikan Laut Valet Apokaliptik Gurun Barat. Mustahil untuk percaya bahwa seseorang bahkan bisa masuk ke Laut Valet. Oleh karena itu, formasi mantra poster depan yang tampaknya ganas dan kuat memiliki kelemahan fatal tidak ada dasarnya. Deru memenuhi udara saat seluruh poster depan ke-10 benar-benar tersebar dan hancur. Semua persiapan lanjutan yang telah dibuat dihancurkan seperti rumput kering di bawah kekuatan Laut Valet Apokaliptik. Kedua kereta perang itu bahkan tidak mampu melakukan satu serangan pun sebelum dihancurkan oleh air laut dan dihancurkan. Kerumunan orang mati tanpa Menghau harus melakukan satu serangan pun. Sebuah pemikiran belaka di pihaknya menyebabkan Laut Valet meledak, benar-benar mengubur poster depan ke-10. Ini adalah tanah kelahirannya. Laut Valet Gurun Barat. Mayat-mayat itu tenggelam, dan reruntuhannya melayang-layang. Tidak ada satu orang pun di poster depan ke-10 yang mampu bertahan dalam kekuatan pemusnah Laut Valet. Semuanya sudah mati. Kematian seringkali cukup sederhana. Hidup seringkali sangat rapuh. Orang yang tidak pernah menyaksikan kematian mungkin tidak memahami kedua pernyataan ini. Terkadang, hanya setelah menyaksikan banyak kematian seseorang dapat benar-benar memahami kehidupan. Menghau melayang di udara melihat ke bawah pada kematian di bawahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Perairan Laut Valet yang melonjak ke udara sekarang berubah menjadi hujan ungu yang perlahan jatuh kembali keruntuhan di bawah. Menghau perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap ke langit yang jauh. Dalam gelombang raksasa di Laut Valet, sekarang ada lebih dari 100 anggota suku gagak emas yang masih hidup. Sisanya semuanya mayat. Anggota yang masih hidup hanya ada karena Menghau telah menyelamatkan mereka. Seandainya hanya beberapa hari berlalu, mereka semua pasti sudah mati. Jumlah kematian ini sebenarnya terbilang sepele jika dibandingkan dengan berapa banyak orang yang meninggal selama migrasi. Namun, kematian ini pada dasarnya dapat dihindari. Lebih jauh lagi, seluruh masalah sebenarnya tidak ada hubungannya dengan suku gagak emas. Bahkan Menghau pun menjadi korban dalam kasus ini. Sekarang, Menghau yakin bahwa Patriark Huyan mengetahui kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Dia berdiri diam di atas mastiff, melihat sekeliling dengan dingin. Dia sedang menunggu. Menunggu kedatangan Patriark Huyan. Sebelum terlalu banyak waktu berlalu, sinar hitam muncul di langit yang bahkan lebih gelap dari malam. Saat mendekatinya, ia menendang badai angin yang mengejutkan. Di dalam badai itu ada seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Tangannya terkepal di belakang punggungnya saat dia melangkah di udara. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan matanya bersinar terang. Aura yang dipancarkannya membuatnya seolah-olah menyatu dengan langit dan bumi. Tampaknya mengandung hukum alamnya sendiri yang, dalam sekejap mata, membuat pria itu tiba-tiba tembus. Tiba-tiba, domain yang memusnahkan emosi mulai mengganggu langit dan bumi, menyelimuti segalanya. Di sekitar Meng Hao, kepingan salju hitam tiba-tiba mulai berkibar. Ini adalah Patriark Huyan. Meng Hao, katanya dengan dingin sambil melangkah di udara. Suara retak tiba-tiba terdengar dari laut valet di bawahnya saat lapisan es terbentuk. Bahkan udara di sekitarnya mulai membeku saat badai salju hitam mengelilingi Patriark Huyan. Suara lain terdengar, sesuatu yang seperti puluhan ribu suara semuanya memanggil nama Meng Hao. Kekuatan yang belum pernah ditemui Meng Hao sebelumnya tiba-tiba turun. Itu seperti hukum alam di daerah tersebut. Itu muncul di benak Meng Hao dan kemudian berubah menjadi suara keras yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melebihi guntur dan kilat. Seolah-olah itu memanggil jiwa-jiwa yang telah meninggal, mencoba mengumpulkan roh-roh yang hancur. Sebenarnya, kemampuan ketuhanan Patriark Huyan lebih baik digambarkan sebagai panggilan mengejutkan dari jiwa-jiwa yang hancur. Kedinginan di daerah itu sepertinya dipenuhi dengan tanpa emosi satu. Kedinginan suara-suara itu sepertinya mengandung kekuatan surgawi yang didasarkan pada kurangnya emosi. Suara-suara itu menyatu, berubah menjadi sesuatu seperti aturan hukum yang tidak bisa diabaikan. Ini adalah tahap pemutusan roh. Suara sederhana sudah cukup untuk memusnahkan semua Naschen Sol Cultivator. Bahkan seseorang dari lingkaran besar tahap Naschen Sol sangat lemah di depan Spirit Saffering Cultivator. Ledakan, pikiran Menghau bergetar, dan jiwanya terasa seperti akan hancur dan meledak keluar dari tubuhnya. Nyala api hidupnya berkedip-kedip, seolah-olah akan padam. Namun, dia bukan Naschen Sol Cultivator biasa. Dia memiliki basis kultivasi jiwa baru lahir sempurna dengan Divine Sense yang memiliki jangkauan 29.999 meter. Ketujuh Naschen Solnya duduk bersila di wilayah dantiannya, mata terpejam, hampir seperti sedang tidur. Tiba-tiba, semua mata mereka terbuka. Pada saat itu, kekuatan Divine Sense Menghau meledak di dalam dirinya, melawan kekuatan hukum yang dikenakan padanya. Raungan memenuhi udara saat Menghau mundur ke belakang. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya cerah dan jernih. Jadi, kamu adalah Patriark Huyan. Katanya perlahan, menatap pria parubaya yang mendekat. Mata Menghau bersinar dengan cahaya yang ganas. Dia telah melihat pria ini sebelumnya, tentu saja. Itu adalah orang yang sama yang mencoba membunuhnya ketika dia meninggalkan tanah hitam. Bahkan saat dia berbicara, ekspresi Menghau mulai memancarkan niat membunuh. Dia ingat pernah mendengar Zixiang mengatakan bahwa pria ini, hanyalah tiruan. Mata Patriark Huyan berkilauan, seolah-olah dia merasa sangat aneh bahwa Menghau dapat pulih dari kekuatan hukumnya. Dia terus maju, tidak berhenti sejenak saat dia mendekati Menghau. Tindakan seperti itu sangat berkaitan dengan kepribadiannya, dan gaya bertarung khusus Huyan Yunming. Setiap kali dia melawan seseorang, dia akan menekan mereka dengan tekanan yang kuat. Saat dia mendekati Menghau, sepertinya oranya semakin kuat, menyatu dengan sekitarnya, menjadi tidak terpisahkan. Kekuatan spirit severing tidak mungkin diabaikan. Lingkungan tampaknya berubah hanya karena dia. Patriark Huyan bahkan tidak melihat reruntuhan yang mengambang di permukaan Laut Valet, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Jawab aku, siapa yang membunuh putra satu-satunya, Huyan King. Dia tiba-tiba berhenti di udara. Suaranya bergema, dan ekspresinya tenang, bahkan dingin. Dia melirik Menghau, dan kemudian Mastiff. Pada saat itu, murid-muridnya menyempit. 540.